judul yang diangkat, tema yang menjadi mainstream, yaitu kebijakan pemerintah dalam kontrak membangun daya saing UKM di era digital, pada sengsama juga di era pandemik. Kita mengetahui bahwa basis ekonomi tergantung daripada social interaction. Social interaction, yang kita kaitkan dengan economic transaction based on social interaction. Transaksi ekonomi itu tergantung daripada interaksi sosial. Nah, di era pandemik ini telah terjadi transformasi struktural, transformasi cultural, dan bahkan transformasi yang sangat kuat sekali di tingkat kita untuk merubah dari tantangan menjadi kesempatan, kesempatan menjadi keuntungan. Jadi Pak Gubernur sudah menggambarkan secara naratif tentang statistik, baik di tingkat dunia, ASEAN, nasional, bahkan di tingkat provinsi, terjadinya satu swing kebijakan yang sangat signifikan di internal kita, bahwa ketika sektor pariwisata terjurus hampir 98 persen, dari 2,8 juta turis wisatawan mancanegara yang datang ke kota Batam, menepati Mordua setelah Jakarta, Batam, setelah Bali, Batam, dan Jakarta, ternyata ekonomi kita masih bisa tumbuh bertahan di sektor industri, terutama industri pengolahan. Jadi tema yang diangkat pada hari ini sebenarnya sudah menjawab betapa signifikannya di sektor industri olahan, di sektor industri manufacturing, masuk di industri-industri kelautan, dan industri-industri yang berbasis ELI, export-led industrialization, industri-industri yang berbasis export, karena kita mengimport dalam dolar, memproses dalam rupiah, mengexport dalam dolar, kita telah memampu untuk mengstabilkan pasar eksport kita, baik di tingkat mengimport barang-barang yang dibutuhkan untuk industri, mengubah barang setengah jadi menjadi barang jadi, dan barang jadi menjadi final product, ke pasar, kembali ke pasar global. Namun di mana peranan UKM? Peranan UKM di sini adalah ada dua yang harus kita lihat, dari inward looking dengan outward looking. Karena di era super smart society, dengan revolution 4.0, ASEAN telah memberikan satu penekanan dalam blueprint ASEAN sampai 2025, yaitu yang disebut dengan ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dynamic. Nah kompetitif, inovatif, dan dynamic inilah yang menjadi fokus utama pemerintah daerah, bagaimana untuk membangun competitive sales di tingkat UKM. Makanya Pak Gubernur telah mengalokasikan dana yang cukup besar, bahkan kita punya paket khusus di era pandemik ini, yaitu Gubernur mensubsidi bunga atas pinjaman di Bank Riau Kepri untuk UKM masing-masing seusah 20 juta. Skema ini sudah kita susun, anggaran sudah kita sediakan, dan dipersilahkan saja seluruh UKM yang membutuhkan dukungan dana yang dibutuhkan seperti itu. Di kaitan dengan digitalisasi daerah, saya kebetulan ketua tim digitalisasi daerah dengan peminat utamanya dari Pak Gubernur, maka Pemprov Kepri pada saat ini juga sedang menggiat-giatnya digitalisasi daerah dalam proses transaksi. Pemerintah telah mengalaskan dana peningkatan digitalisasi daerah, dikhususkan juga kepada pelaku-pelaku UKM. Bahkan kita membangun broadband sistem penyebaran super koridor untuk IT sampai ke pulau-pulau, meskipun di tingkat pandemik di COVID-19 ini, tingkat pulau-pulau itu cukup rendah, ketindak-tindak namas dan lingga, sehingga proses transaksi ekonominya masih berlangsung dari pasar-pasar tradisional. Namun pemerintah saat ini sedang menyusun satu strategi, konsep yang memperkuat pergeseran transformasi dari yang kita sebut dengan pasar-pasar tradisional berubah ke shopping mall, sekarang berubah ke belanja-belanja dengan menggunakan online shopping. Jadi ketiga dimensi ini, ketiga dimensi yang ada dalam transaksi dan transformasi pasar ini tetap diperkuat oleh pemerintah. Di sisi lain pemerintah memperkuat pasar-pasar tradisional yang dimana tingkat-tingkatnya masih tinggi, yang kedua pemerintah kembali memberikan dukungan kepada mall-mall untuk tetap memasukkan sektor UKM di dalam mall, yang ketiga ketika belanja shopping online, online shopping di Sina Bekembang, pemerintah memberikan kemudahan. Dan pemerintah sempat menyurati Kementerian Keuangan memohon dukungan. Kiranya online-online shopping, online-online transaksi ini untuk mendapat fasilitas di intra-kawasan FTZ dan di outer kawasan British Zone. Yang terakhir, saya kira Gubernur sudah menyurati ketiga kawasan ekonomi khusus karena aturan yang berlaku sekarang ini di PP42 tentang kawasan ekonomi khusus, itu menetapkan bahwa setiap kawasan ekonomi khusus harus disediakan lokasi, kemudian transaksi, fasilitas, dan insentif diberikan kepada para UKM. Dan ketiga kawasan ekonomi khusus yang telah diterimakan seperti yang disampaikan tadi, kawasan ekonomi khusus Galang Batang, khusus ke smelter industry, dan highly integrated industry, kemudian yang di aerodinamik, di Batam Aerotechnic Industry, dan digital park dan turism di Nongsa Digital Park. Kita sudah mengharapkan adanya space, adanya pembinaan, adanya setiap sektor yang linkage dengan pembinaan UKM. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan secara narasi, apa yang telah diperkuat oleh Pak Gubernur dengan data dan fakta di lapangan. Optimisme harus dibangun di era pandemik, maka antara kebijakan rem dan gas untuk menata kembali struktur dan kultur sosial kita di bidang kesehatan masyarakat dan kesehatan ekonomi itu sejalan dengan perbaikan-perbaikan dilakukan oleh pemerintah. Di keberi saat ini, kalau berbasis anggaran APBN, kita mendapat anggaran sampai 28 triliun anggaran APBN, di balik itu masih terdapat juga anggaran-anggaran APBD di masing-masing kompeten kota sekitar 14,12 triliun di mana provinsi hampir mengabsorpsi 25 persen dengan APBN kita yang 3,9 triliun. Di situ kita fokus, dua yang kita fokuskan yaitu perbaikan kesehatan masyarakat dan peningkatan ketahanan ekonomi. Oleh sebab itulah, Pak Gubernur terus mendapatkan adjustment, refocusing anggaran supaya di balik menekan angka COVID-19, pertumbuhan ekonomi itu tidak terganggu. Alhamdulillah, kita sudah bisa kembalikan pertumbuhan ekonomi kita ke 6,9 persen di triliunan kedua, meskipun di awal-awal Agustus, di awal-awal dan Juli kemarin terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan, sehari bisa mencapai 1.200, sekarang sudah turun menjadi sekitar 250, sehingga di PKPM kita dari label 4 turun ke label 3, khusus untuk Tanjung Pinang dan Batam. Kita mengharapkan kemampuan pemerintah yang terus menekan angka penyebaran COVID-19 akan ditingkatkan dengan peningkatan upaya pemerintah untuk memperbaiki struktur ekonomi. Dan tentunya didukung kembali oleh khususnya keluarga besar yang ada di Plosikularia dan terima kasih kepada seluruh partisipan, partisipan, partisipan yang akan memberikan kontribusi pemikirannya di dalam seminar ini. Demikian dapat kami sampaikan. Assalamualaikum penghayat kata adat negeri di Junjung Tinggi. Sukses atas pelaksanaan yang bukan oleh Universitas Ibn Sina membangun ekonomi di Provinsi Jopri. Demikian wabarakatuh topik berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat. Saya tahu ini Pak Samsul Bakrum harusnya menyampaikan yang banyak, tapi beliau mengingat waktu juga ya. begitu kira-kira. Mohon maaf Pak Samsul ya. Nanti mungkin kita akan lanjutkan berikan waktu untuk sesi tanya-jawab. Bapak, Ibu, hadirin semuanya baik yang berada di Zoom maupun di YouTube baik dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, sampai dengan Indonesia bagian Barat. Kita akan lanjutkan, nanti kita akan adakan sesi tanya-jawab, namun jika tidak kebagian waktu boleh mulai sekarang mencicil pertanyaan ditujukan kepada siapa? Mungkin kepada Pak Gubernur yang nanti mungkin juga akan dijawab insya Allah oleh Bapak Samsul Bakrum. Nah, silakan. Selanjutnya, saya akan undang ini speaker yang kedua yaitu Bapak Insinyur Imade Dana M. Tangkas MSI IPU SNS Engineering. Beliau akan memaparkan dengan judul makanya yaitu Potensi Industri Lokal dan Nasional dalam mendukung kebangitan ekonomi Indonesia. Sedikit akan saya bacakan CV beliau Mohon maaf sekali ya Bapak Ibu ya dan juga Pak Mada saya tidak bisa membacakan semuanya ini. Kayaknya memang saya melihat ini wah luar biasa Bapak Ibu memang orang-orang mantap semuanya. Beliau adalah ya ini adalah Enterprise Industry Export Presiden Institut Automotive Indonesia CA Meeting terhadap Presiden Direktur CEO Fondor Ipima ada lagi di dalamnya ini saya lihat sekian lama 2009-2018 berada di Toyota dengan jabatan-jabatan yang luar biasa dan lain-lain banyak ya Masya Allah luar biasa untuk itu langsung saja mengingat waktu izin Pak Mada langsung waktu kami berikan silahkan Bapak baik terima kasih Pak Moderator yang sangat luar biasa semangat di hari kemerdekaan menyongsong hari kemerdekaan baik yang terhormat Pak Gubernur dalam hal ini juga diwakili Pak Samsul dan juga Pak Rektor Pak Kusakin Swaib yang kami hormati dan juga Bapak Ketua PI Wilayah Kepri ya Pak Mulia Pak Madi ini teman kita di PII saya juga sebagai Ketua Bidang Industri kebetulan selain Ketua PII BKTI dan juga Pak Tekan tadi ada Pak Larissa yang sering kita ketemu di JUM ya di seminar-seminar tapi belum sempat ke Batam dan juga Bapak-Bapak pembicara lain ada Pak Isra di Pak Deddy dan juga semua hadirin yang ada di pagi ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejakla Selamat pagi Om Swastiastu Namo Budaya dan Salam Kebajikan Ya puji syukur kita panjatkan Alhamdulillah kepada Tuhan yang Maha Kuasa pada pagi ini kita bisa bertemu dan juga terima kasih atas kesempatannya bisa sharing dengan audien yang sangat besar sekali nih Pak Larissa ada dari Sabang sampai Merauke dan izin saya share materi ya Pak ya nanti saya akan membawakan apa yang diminta dari Panitia akan membahas mengenai potensi IKM-UKM dan apakah sudah kelihatan saya belum melihat ini sudah ada muncul sharingnya tulisannya belum Pak mungkin bisa dijalankan dicoba lagi Pak saya coba tadi kelihatannya karena apa ini sekarang kelihatan Pak sudah mantap jadi ini menjadi sebuah gambaran bagaimana potensi industri lokal dan nasional tadi sudah disebut oleh Pak Gubernur kemudian Pak Rektor Pak Laristan dan Pak Ketua PII dalam mendukung kebangkitan ekonomi nasional dan hari ini saya simple aja akan berbagi tiga poin bagaimana kondisi dan perkembangan industri lokal dan nasional kemudian bagaimana kita melihat potensi dan tantangan industri serta industri prioritasnya karena kita harus tetap punya fokus di dalam pengembangan kedepan ini dan juga strategi pengembangan industri IKM UKM yang terintegrasi dan seperti yang juga kita aware kita sadari bersama bahwa kondisi bisnis global yang ada sekarang ini di berbagai belahan negara di dunia mengalami krisis dan juga tentunya pandemi COVID dan tentunya dibalik itu semua spirit kita semangat kita tetap bagaimana supaya kita bisa berangkat membuat produk-produk Indonesia bisa berkontribusi dan juga menjadi produk yang bisa kita buat untuk anak bangsa sendiri dan juga bisa kita ekspor ke berbagai negara dan tentunya dibalik ini sampai sekarang ini kita memang masih punya permasalahan bisnis dan industri di Indonesia terkait dengan gangguan demand dan supply dimana kita ketahui bahwa demand dan supply ini mengalami gangguan karena adanya pandemi COVID COVID-19 outbreak kemudian juga ini juga di daerah Pulau Jawa Bali dan berbagai daerah kita lihat turun naik ada saatnya naik kemudian turun dan juga kita belum tahu kapan akan berakhir walaupun ada yang menyatakan akhir tahun 2021 akhir tahun 2022 namun demikian kita tetap harus menyiapkan diri supaya bagaimanapun juga aktivitas kehidupan kita harus kita jalankan dengan diisi dengan nilai-nilai tambah atau protodok yang kita bisa hasilkan dan kondisi ini kita lihat terjadi setelah hampir satu setengah tahun lebih demand dan purchasing power masyarakat menurun kemudian akhirnya juga supply-nya terganggu produksinya dan kita melihat kondisi ini dari berbagai perspektif apakah itu dari industri manufaktur dari kebijakan-kebijakan pemerintah maka juga dari sektor real dari pasar keuangan dan yang menjadi poin adalah kita tetap harus semangat memutar gerakan kegiatan ekonomi dan industri apakah itu industri besar sedang industri kecil menengah usaha mikro dan kooperasi dan ini perlu kita nanti punya manajemen inovasi dan bagaimana strategi kita untuk menghadapi itu semua dan impact-nya dari skala bisnis apakah itu perusahaan industri besar industri kecil UKM dan juga individu perorangan terjadi transaksi bisnis yang menurun kemudian cash flow-nya juga mulai negatif ada yang masih positif tapi kecil kemudian ada yang juga rugi perusahaannya atau juga masih bisa bertahan untung dan biaya-biaya juga perlu kita turunkan fit cost-nya capital expenditure-nya OPEC-nya dan overhead cost yang lainnya termasuk juga perlu adjustment kita tunggu mungkin ada gangguan sebentar kita tunggu sebentar Bapak-Ibu mungkin ada gangguan jaringan beliau Pak Made bagaimana Pak Made masih iya kayaknya kita putus hubungan iya sementara saja kita tunggu sebentar apakah beliau masih tersambung tunggu sebentar lagi kalau tidak nanti mungkin kita beri kesempatan untuk melanjutkan nanti begitu ya karena inilah salah satu kekurangan webinar dengan cara daring ini jadi kadang-kadang terputus entah listrik entah karena jaringan bagaimana Pak Made apakah masih dengar suara saya kedengaran boleh dilanjutkan lagi Bapak hampir putus hubungan kita silahkan lanjut Bapak masih ada waktu kita selesaikan siang hari jadi ini memang dampaknya besar sekarang kelihatan Pak materinya mantap lanjutkan Bapak saya langsung saja ke poin berikutnya nah dibalik itu semua kita sekarang ini Indonesia menghadapi bonus demografi sampai tahun 2035 dan juga kita menghadapi jebakan middle income trap jadi kalau pendapatan kita perumbuhan kita tidak bisa di atas 10 ribu atau 12 ribu kita akan tetap berada di dalam kondisi disebut dengan middle income trap dan bonus demografi ini harus kita manfaatkan oleh karena itu kita diajak untuk merubah paradigma mindset terutama generasi muda yang jumlahnya sangat besar kita punya kesempatan 15 tahun sampai 2035 untuk bisa menggerakkan kegiatan ekonomi dan kegiatan industri dari efisiensi driver menjadi innovation driver nah sehingga harapannya tahun 2030 kita bisa mendapat mempunyai pendapatan kapita di atas 12.500 atau 16.500 USD per kapita nah inilah yang harus kita gerakkan ke depan dan beberapa riset memang kita di dalam inovasi masih lemah dan ini yang harus kita kembangkan ke depan bagaimana melihat perspektif riset ini harus menjadi sebuah kegiatan sebuah gerakan yang nanti secara terputus lagi kita tunggu bisa tersambung kembali masih terputus Pak Imada kita kita coba lagi beliau mungkin terputus biar bisa bergabung di tengah kita lagi mungkin proses ya kita tunggu Bapak Ibu kita masih ada waktu mudah-mudahan ya yang berada di Indonesia Timur semangat siang sambil mengikuti webinar ini boleh cemil-cemil di ruangan masing-masing ya salam hormat dari Indonesia bagian Barat ini yang pagi-pagi ada juga jangankan Bapak Ibu pemateri juga datang pagi-pagi juga dikira 8.30 itu adalah waktu di Timur kami masih baru bangun tidur begitu kira-kira Bapak Ibu kita coba lagi untuk bisa menghubungi Pak Imada selamat pagi Pak Imada apakah sudah berada di tengah-tengah kita tidak ada aduk ini rupanya saya lagi shifting pakai jaringan yang lain oh baik ya ya apa Pak lanjutkan kami siap menunggu dilanjutkan ini teknologi baik selanjut saja Pak saya cepat ya nanti dari poin perubahan-perubahan ini tentunya perubahan pasar pola industri perilaku kehidupan sudah nanti berdasarkan berbasis online kemudian teknologi virtual artificial intelligence ya nah ini perlu nanti diversifikasi inovasi podra mumpun proses dan yang paling penting dari semua perkembangannya adalah bagaimana kita menggunakan local resources apakah itu sumber daya alamnya dan juga sumber daya manusia dan tentunya kegiatan ini kita lihat secara potensi industri lokal yang ada di Kepri maupun di Batam sudah disampaikan ada banyak sekali ini saya coba ambil dari beberapa referensi dari makanan minuman sampai furniture alat angkut dan pengolahan lainnya servis logam dasar dan lain-lainnya termasuk sudah ditetapkan juga industri unggulan berdasarkan penanaman modal asing maupun juga penanaman modal dalam negeri dari jasa transportasi jasa industri konstruksi industri logam dan mesin jasa industri termasuk perkapalan dan penunjangnya ini sangat sudah sangat inline sekali dengan industri nasional dan kalau kita lihat secara industri nasional kebetulan saya tahun 2013-2012 ikut dalam pembahasan undang-undang perindustrian nomor 3 2014 ini kita kembangkan ada industri pendukung ada industri prioritas ada industri unggulan ini dari industri primer industri sekunder tersier industri hulu antara hilir jadi pilihannya banyak sekali sebenarnya peluangnya potensinya sangat besar sekali tinggal nanti kita mempunyai kemampuan teknologi inovasi dan menjalin antara riset inovasi sampai komersialisasi nah ini yang menjadi tantangan kita sehingga nanti industri kecil menengah dan UKM UKM bisa kita kembangkan dan termasuk juga kalau kita lihat dari perkembangan tahun 1980-an 90-an dengan adanya industri strategis kemudian tahun 2016-an Kane menetapkan ada 4 industri agro, maritim, pariwisata, industri kreatif dan juga kemimprin belakangan menjadi 5 industri dan kita harus kembangkan lagi ke depan menjadi beberapa pilihan industri yang potensial seperti agro, maritim alat transportasi permesinan tekstil pakaian kosmetik kimia, farmasi obat-obatan elektronik robot IoT artificial intelligence pariwisata kreatif dan juga industri alat kesehatan dan ini tentunya kalau kita lihat selama pandemi COVID ini juga mengalami gangguan jadi ada 60% industri suffer 40% moderat atau demand tinggi jadi yang demand tinggi seperti alat kesehatan parmasi obat-obatan makanan minuman yang moderat masih seperti petrokimia karena juga banyak dibutuhkan untuk industri olahan selanjutnya dan yang sangat terpukul disini adalah industri transportasi penerbangan otomotif termasuk juga industri-industri konstruksi lainnya seperti semen dan ini tentunya menjadi gambaran untuk kita namun tadi sudah disampaikan ada 5 atau 7 sektor prioritas yang akan kita kembangkan ke depan dan juga kita selalu melihat pengembangan IKM ini dengan fokus dan lokusnya bekerjasama dengan berbagai pihak asosiasi lembaga hadin kebetulan saya adalah pengurus hadin pusat juga dan juga apindo kita selalu dengan bekerjasama dengan daerah bagaimana melihat sentra-sentra industri kawasan industri bisa kita kembangkan IKM dan UKM ini dan juga kita juga sebagai insinyur atau juga sebagai perspektif manajemen juga melihat bagaimana industri dan bisnisnya harus kita padukan dari end-to-end dari R&D-nya pusat pengolahan datanya kemudian persiapan sarana para sarana sampai nanti ada wilayah-wilayahnya nanti bagaimana keinginjeringan terhadap produknya terhadap prosesnya harus kita bangun supaya nanti bisa kita buat produk yang berkualitas dan juga berdaya saing kelas dunia nah di bagian yang kedua ini masuk kepada potensi dan tantangan industri Indonesia serta industri prioritasnya tadi bagaimana kita lihat perkembangannya dan ini kembali harus kita padukan dari industri primer sekunder dan tersier dan berbagai olahannya yang bisa yang menjadi potensi yang sangat besar yang kita bisa kembangkan ke depan dan sebagai strategi tentunya bagaimana kita membangun berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia untuk meningkatkan kemandirian industri dan kemakmuran rakyat jadi bisa menjadi kebangkitan ekonomi nasional jadi kita harus mengelola industri hulu industri primer industri sekunder ada industri hulu antara dan hilir dan juga termasuk berbagai produknya apakah itu kita ekspor dan kemudian ini akan memberikan lapangan kerja devisa pajak dan lain sebagainya dan tentunya dibalik itu semua ada industri kecil dan usaha kecil menengah yang harus kita kembangkan dan harus kita bangun ekosistemnya supaya secara apa namanya multiple helik dari akademisi bisnis government termasuk community asosiasi dan financial institution bisa kita gerakkan dan bersama media dan ini yang menjadi kekuatan negara-negara maju lain seperti di Jepang dari awal sudah disupport financial institution dari industri hulu sampai kepada industri hilir sampai kepada pemasarannya penjualannya dan juga kita lihat ditiru oleh beberapa negara seperti Thailand tentunya juga Malaysia dan juga kita lihat ini perlu kita kembangkan secara terpadu dan juga perlu kita bangun model bisnis untuk industri kecil menengah ini bagaimana dengan one product ini harus kita kembangkan dengan dengan R&D business innovation termasuk juga nanti human resources development-nya dengan fokasinya bagaimana link and math harus kita sambungkan supaya ini bisa menjadi kegiatan terpadu dari investasi R&D IT kemudian nanti manufacturing sampai kepada marketing dan juga masuk kepada global supply chain dan seperti yang tadi saya sampaikan kita harus mengolah raw materialnya dengan industri nasionalnya kemudian industri pengolahannya ini dalam bentuk yang perusahaan besar industri besar sedang yang saat ini banyak dimiliki oleh prinsipal asing dari luar negeri apakah itu dalam otomotif elektronik kemudian BUMN yang mempunyai industri-industri besar dan kemudian tentunya dalam skala yang lebih medium atau juga kecil itu banyak dikembangkan oleh Indonesia namun demikian harus kita buat nanti kluster industri-nya wilayah industri-nya keawasan industri-nya dengan jelas dan juga harus kita bangun nanti proyek-proyek-nya untuk pengolahan tadi potensi industri-nya terintegrasi bersama ABGCFM tadi multiple helix sehingga kita bisa menyiapkan produk-produknya dan seperti yang tadi saya sampaikan ke Memprin sudah mempunyai lima fokus sektor untuk industri prioritas makanan minuman tektil busana otomotif elektronik kimia dan tambahan dua industri alat kesehatan dan juga farmasi dan obat-obatan dan tentunya ini menjadi gambaran kita berbagai potensi produk secara nasional maupun secara lokal bisa kita kembangkan buah-buahan kelapa sawit permesinan elektronik pas chemical product wood product musical product woodware rubber coklat dan produk-produk seni lainnya dan ini yang mestinya nanti kita bisa kembangkan secara tepat dan juga di dalam krisis ekonomi pandemik covid ini kita harus menjalankan kegiatan survival untuk IKM dan juga sekarang ini di era rebel ini tadi sudah disampaikan recovery ini momentum yang baik untuk kita membuat produk dan market kita lebih maju diversifikasi inovasi dari produk dengan value analysis dan value engineering kemudian juga restrukturisasi dan juga adanya inovasi teknologi nah ini yang kita kembangkan ke depan dan tentunya dengan jaringan yang kita miliki di nasional melalui kadin maupun juga apindo dan juga di daerah-daerah ini bisa kita bangun bersama dan bagaimana strateginya ya kita harus membangun kembali terintegrasi terintegrasi jadi dari regulasi kemudian dari industri atau bisnis manufaktur sampai SDM tadi fokasi pendidikan harus kita siapkan dan SDM ini seperti yang saya sampaikan tadi mendukung industri kecil menengah maupun UKM dan bagaimana supaya matching ya dengan skill yang dibutuhkan nanti ada soft skill hard skill digital skill atau entrepreneurship skill ya itu harus kita kembangkan hard skillnya apalagi kemampuan teknologi di masing-masing industri yang ada di depan tadi dan ini tentunya disupport oleh infrastruktur fasilitas teknologi testing facility dan juga tentunya nanti sebelumnya ada R&D inovasi sehingga akhirnya bermuara kepada produk yang kita jual ke customer dan bagaimana membuat customer kita juga bahagia smile menggunakan produk-produk kita dan saat ini 80% menurut data dari Bukalapak maupun Alibaba produk-produk UKM UKM kita itu banyak diimport dari luar negeri dan ini menjadi sebuah tantangan besar yang harus kita hadapi dan juga harus kita rubah supaya dan juga 92% produk-produk yang ada di Indonesia yang berteknologi tinggi itu lisensinya masih punya lisensi asing 92% nah ini juga tantangan juga jadi R&D kita masih belum apa belum dihilirisasikan belum diinovasi dan dikomersialisasikan nah ini sebuah strategi yang nanti kita bangun ke depan termasuk dari kememprin juga sudah menyiapkan bagaimana SDM-nya dan membuka IKM-IKM-nya dan juga bagaimana memberdayakan termasuk mengidentifikasi produk yang dibutuhkan konsumen kemampuan IKM dan faktor pendukungnya semangat tadi wira usaha pengetahuan produk teknologi dan inovasi termasuk penjualan online maupun offline dan juga termasuk bekerjasama dari tim Super Connection dan juga nanti IBIMA dan juga Institut Otomotif Indonesia dengan Koperasi Batur Jaya yang ada di Ceper di Klaten itu berangkotakan 200-an IKM-UKM dari dalam beduk payung Koperasi dan juga bagaimana dengan yang ada di Tegal dan juga di Majalengka termasuk di Sidoarjo dan beberapa kawasan industri kecil lainnya dan nanti kita berharap juga bisa kita kembangkan di Kepri maupun di Batam dan bagaimana tadi hilirisasi dari riset kekomersialisasi ini sangat penting dan juga bagaimana kreativitas inovasi untuk mengubah teknologi produk dan teknologi proses sangat penting jadi dalam situasi era FUKA disrupsi dan juga hyper competition ini kita harus berpikir do the right thing think think differently dan juga mempunyai thinking way in box out of the box dan bila perlu multi box dan juga kalau bisa no box jadi kita harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ide-ide bisnis dan menggali berbagai kemungkinan teknologi yang harus kita terapkan ke depan dan ini adalah beberapa sektor yang kita kerjakan dengan IKM UKM ada otomotif agro maritim industri kreatif perwisata energi termasuk biomassa dan memang kecenderungan dengan IT dengan industri 4.0 harus kita sikapi juga bagaimana supaya perusahaan kita itu bisa masuk ke global jadi jangan hanya sekarang ini berkembang bagaimana lean manufacturing atau lean industry nah itu yang nanti kita tingkatkan menjadi lean enterprise menghadap industri 4.0 nah inilah yang akan kita jalankan ke depan bagaimana menghadapi perkembangan megatrend dan new normal yang ada ke depan secara fisikal nanti akan ada autonomous vehicle 3D printing robotik dan juga new material dan secara digital juga ada IOT ada blockchain ada digital platform dan artificial intelligence dan biologisnya juga ada synthetic biology dan healthcare nah ini yang perlu nanti kita kembangkan ke depan dan konsep lean dan juga industri paduan dengan industri 4.0 ini akan menjadi sebuah terobosan sebuah tantangan yang kita bisa jalankan ke depan dan ini kerjasama dengan perguruan tinggi pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan dalam membuat making Indonesia 4.0 ada 10 program prioritas nasional kemudian ada Indonesia industri 4.0 dengan 5 pilar dan 17 field-nya ini berkerjasama dengan perguruan tinggi dan juga termasuk dengan timnya Pak Isradi dengan forum dekan Fakultas Teknik Indonesia bagaimana kita nanti di setiap daerah wilayah melalui kememprin mengembangkan itu semua dan juga di tingkat perusahaan individu kita juga mengembangkan bagaimana diadakan learning by doing dengan ilmu yang dimiliki proyek yang dikembangkan kemudian ada fasilitator mentor ada senior junior atau bahasa Jepangnya senpai kohai ini kita padukan dengan policy manajemen di perusahaan sehingga perusahaan tetap bisa survive bisa untung terus bergerak terus kita kembangkan beberapa proyek dengan beberapa langkah pendampingan learning by doing tadi sehingga kita dapatkan nanti kegiatan-kegiatan yang membuat setiap individu atau pengusaha bisa berdikari menjadi leader yang kompeten dan profesional dan menjadi perusahaan-perusahaan pemenang bangsa pemenang dan akhirnya kita bisa memenangkan persaingan dengan membangun IKM-UKM di Indonesia sehingga middle income trap itu bisa kita terobos dan pendapatan per kapita bisa kita tingkatkan menjadi 12.500 dolar per kapita ini momentum yang baik 2-3 tahun ke depan sehingga spirit ini harus kita sebar kepada mahasiswa dan kepada seluruh dosen dan juga praktisi dan juga pengusaha IKM-UKM Indonesia dan juga ada program ini yang terakhir bagaimana model partnership dan pendampingan apakah nanti dengan PUFDA IBIMA dengan IKM-UKM itu dengan program CSR dengan adanya dan juga dengan dunia perbankan kita akan mensupport memperkuat IKM-UKM dengan pengembangan teknologinya manajemennya pasarnya permodalannya termasuk information technology dan juga yang paling penting adalah link and math tadi menggabungkan sumber daya manusia yang unggul yang ada di dunia pendidikan lokasi maupun juga yang dibutuhkan oleh dunia industri dan dunia bisnis baik jadi itu yang saya bisa sampaikan maaf tadi ada gangguan semoga ini bisa memberi gambaran inspirasi dan salam sehat untuk semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Insider Mada Dana Tangkas yang telah banyak memberikan terobosan pengetahuan kepada kita semua mohon berkenan Bapak Ibu tetap berada di link zoom kita baik di Indonesia Timur Indonesia Tengah maupun Indonesia Barat dan juga tak lupa banyak peserta ini dari ada 100 lebih dari Malaysia ini ya luar biasa ya yang tadi saya lihat juga di zoom salam dari Malaysia dan juga ada dari Aceh begitu Bapak Ibu ya salam juga dari Batam baik Bapak Ibu tadi ada pemaparan baik dari pemerintah dari BI sekarang kita coba mendengarkan pemaparan dari topik ini dari sudut pandang perusahaan ya kita undang orang berikut ini adalah Bapak Deddy T. Suprayogi selengkapnya saya nanti akan membacakan sedikit ya Bapak ya beliau adalah namanya adalah Bapak Deddy T. Suprayogi Sarjana Teknik Magister Engineering PSD nanti kalian akan disampaikan adalah peran industri migas dalam pembangunan berkelanjutan izinkan saya membacakan sedikit CV-nya oh masih muda beliau ya belum ada 40 tahun iya iya belum ada 40 tahun ya beliau BE diambil dari Institut Teknologi Sepuluh Fembur Surabaya Magister Engineering dari UTM Jawa Baru Malaysia dan PSD-nya dari Jawa Baru Malaysia juga baik beliau sekarang Madi Petre Citra Tupindu Engineering wah lengkapnya silahkan ya Bapak langsung aja memaparkan yang terhormat pada Bapak Deddy Kang Mas Deddy silahkan waktu kami berikan mic-nya belum dihidupkan Pak Deddy izin masih unmute iya baru hidup Pak silahkan diulang lagi izin Bapak Tes terdengar suaranya saya Pak Basyar iya sudah terdengar walaupun masih kayak antar planet Pak ya tak apa kita coba baik-baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili Bapak Samsul Bahrum kemudian yang saya hormati Bapak Rektor UIS yang saya hormati juga Rekan Pak Dekan dari UIS dan juga yang saya hormati Ketua PII Bapak Mulia Pamadi yang saya hormati para pembicara Bapak Made Bapak Isra Baik langsung saja mungkin saya minta tolong ke Panitia untuk menampilkan materinya Mungkin di fullscreen saja Baik Saya perkenalkan saya Deddy Triawan Suprayogi saya dari PT Citra Tupindo Engineering perusahaan yang bergerak di bidang fabrikasi Mikas saat ini saya juga diberikan amanah sebagai sekretaris PWPII Kepri Next Selanjutnya Baik Jadi saya akan berbicara tentang bisnis Migas disini karena materinya terkait bisnis Migas jadi bisnis Migas terdiri dari beberapa rantai pertama upstream midstream sama downstream nah masing-masing rantai ini mempunyai karakteristik kalau upstream itu outputnya itu adalah crude oil atau minyak mentah kalau teman-teman tahu harga minyak mentah dunia tadi disinggung oleh Pak Gubernur nah itu juga arahnya ke sana ketika harga minyak mentah itu baik maka proses selanjutnya akan baik jadi minyak mentah ini hasil dari proses upstream dan juga kadang midstream setelah minyak mentah itu didapat dari proses apa upstream ini pengeboran minyak kemudian proses di laut atau proses di darat kemudian dikirimlah minyak mentah itu melalui pipeline atau melalui kapal-kapal menuju ke pengelolaan atau yang bisnisnya biasanya kita sebut dengan downstream downstream ini mulai dari revenue kemudian juga ada petrosimical jadi kalau sudah revenue nanti keluarnya barulah ada premium ada solar kalau di Malaysia karena ada kawan-kawan dari Malaysia berarti ada yang round 92 round 95 97 jadi output dari downstream adalah barang gas atau minyak yang kita bisa gunakan sehari-hari selanjutnya kita juga harus melihat kondisi sekarang ya kondisi migas dan energi di era sekarang ya ini juga termasuk karakteristik sendiri jadi green energy initiative jadi sekarang di negara-negara Eropa begitu juga negara-negara maju sudah mulai mengurangi emisi CO2 jadi kebanyakan justru malah migas ini menjadi mulai dikurangi makanya mereka mulai mencari alternatif-alternatif blue energy salah satunya wind energy khususnya kalau di negara maju biasanya di negara empat musim subtropis itu anginnya kenceng jadi itu menjadi salah satu pilihan untuk dikembangkan kemudian mulai gencarnya kampanye deactivate upstream oil and gas facility artinya oil and gas facility sudah mulai kalau di negara maju sudah mulai deactivate sudah mulai dikurangi sudah mulai ditutup mereka beralih ke renewable energy jadi secara global yang terjadi adalah naiknya permintaan renewable energy khususnya wind energy spesifiknya contohnya dan juga migas selanjutnya selanjutnya oke jadi kondisi kembali sebelumnya sebelumnya maaf jadi kalau itu sangat sangat berbeda sekali dengan kondisi nasional kita dimana kondisi nasional kita pemerintah masih meminta agar minyak dan gas itu digenjot bahkan menjadi target pemerintah 1 juta barrel per day jadi 1 juta barrel ini kurang lebih 119 juta liter per hari teman-teman semua 119 juta per liter per hari itu harus dikeluarkan itu target sampai 2030 saat ini kita baru bisa 740 ribu barrel per hari atau 89 juta liter maaf itu kurang liter 89 juta liter per hari itu produksi kita tahun 2019 jadi potensinya masih cukup keras artinya memang pemerintah justru ingin menggenjot pemerintah Indonesia sedangkan dari sisi renewable energy karena kita adalah negara tropis maka solar ini menjadi salah satu pilihan dan ini sudah mulai banyak menarik kalau di Batam ini kemarin sudah mulai ramai pembicaraan terkait big solar energy station yang akan ada di Batam jadi ini cukup menarik selanjutnya jadi dari sana next dari sana kesimpulannya adalah ada dua permintaan tinggi terkait fabrikasi karena saya berasal dari dunia fabrikasi migas maka akan terjadi permintaan tinggi di fabrikasi wind energy untuk negara subtropis yang keduanya permintaan tinggi pada fabrikasi migas untuk kebutuhan nasional artinya ada dua source yang akan muncul di sini terkait fabrikasi di dunia migas dan juga di dunia energy selanjutnya baik baik jadi saya akan sedikit detail setelah tadi dikasih paparan cukup general oleh Pak Samsul mewakili pemerintah dan juga Pak Made mewakili pengambil pengambil kebijakan saya ingin melihat secara detail agar kurang lebih teman-teman tahu bagaimana proses fabrikasi di dunia migas jadi pertama kita ada kalau kita di Batam posisinya atau di Kepri khususnya di Batam Bintan Karimun itu kebanyakannya sebagai fabrikator atau kontraktor kita yang membuat di sini kenapa karena kita punya potensi yang luar biasa Batam ini Batam adalah cukup strategis karena kita kalau melihat dari posisi peta kita paling di daerah utara kita berbatasan Malaysia berbatasan Singapura jadi kalau negara subtropis mau bikin wind energy khususnya Cina kemarin jadi di Batam sekarang tengah booming fabrikasi wind power wind energy di Batam untuk alokasi di Cina kebanyakannya ininya dari kliennya itu adalah dari Eropa kemudian dipasang di Cina jadi teknologinya dari Eropa tapi memasangnya di Cina karena Cina masih belum menguasai teknologi itu dan kita di tengah-tengah nah ini cukup menarik artinya memang sangat pilihan pilihan tempat fabrikasi yang cukup ideal di Batam di sini nah kemudian di samping kiri kita ada nanti ada konsultan dia akan mengirimkan gambar-gambar gambar-gambar general ke kita untuk kita nanti detailkan kemudian juga ada regulator atau inspection party dan di bawah kita nanti akan ada banyak vendor kita akan mencari vendor untuk plat atau equipment lainnya itu yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi bahwa kita mampu membeli impor barang-barang impor karena kita memang saat ini masih belum banyak yang bisa manufakturin sangat kurang di Indonesia kita membeli barang impor kemudian kita olah dengan biaya rupiah kita jual dengan biaya dolar jadi memang cukup potensial sekali dan memang cukup dari situ keuntungan atau indeks ekonomi kita cukup baik untuk di Batam atau di Kepri selanjutnya ini yang menarik dari fabrikasi Migas dimana Migas ini unik setiap projek atau klien akan memiliki spesifikasi yang berbeda sama ketika di energy juga sama di wind turbine juga sama jadi terdiri dari banyak perusahaan yang menjadi bagian dari end user kompani kontraktor subkontraktor vendor terparti kemudian jarak durasinya pendek pendek atau menengah satu tahun tiga tahun habis itu kita mengerjain lagi mengerjain lagi terus yang selanjutnya mempunyai tingkat keselamatan yang tinggi safety-nya lumayan tinggi jadi memang ini menjadi concern bagi semua bagi semua stakeholder yang ada di industri Migas dan energy selanjutnya ini fabrikator Migas dan energy di Batam Bintan Karimun kita ada McDermott kemudian ada NOV Profak kemudian ada Semuai kita yang lokal Indonesia itu dua yaitu di Batam CTE dan juga Meindo di Bintan untuk yang skala besar jadi yang lainnya kayak Wasco Saipem Singatek itu dia ada kolaborasi atau HQ-nya headquarter-nya ada di negara-negara asal mereka jadi cukup berbangga juga kita ada pemain dan cukup terekod nice secara internasional selanjutnya baik ini mungkin gambaran bagaimana industri Migas pertama sebelah kiri itu ada Jekaprik Drilling kemudian kita ada Onshore Drilling ini dalam negeri kita sudah bisa membuat Onshore Drilling kita di Indonesia hanya yang pegang dua lesensinya di CTE dan juga di Petro Drill kebetulan yang paling besar fasilitinya di CTE di Batam selanjutnya nah ini juga contoh-contoh FPSO ini adalah sarana untuk FPSO ini lebih ke upstream gitu ya upstream atau middle stream untuk pengolahan Migas kemudian top side platform itu lebih ke upstream ataupun downstream itu adalah dan ini adalah produk-produk yang harus kita buat yang di mental kita sudah bikin di Karimun dengan PT Saipem waktu itu FPSO Jangkrik jadi salah satu FPSO yang cukup besar untuk kawasan Mahakam untuk gas waktu itu untuk pengolahan gas jadi FPSO kita sudah bisa buat kemudian untuk top side platform sudah banyak yang buat jadi masing-masing perusahaan yang sebelumnya saya tampilkan itu sudah rata-rata sudah punya pengalaman membuat seperti itu artinya memang kita sudah mampu untuk membuat hal-hal seperti ini selanjutnya ini subsea ini cukup menarik ini juga pekerjaan di perusahaan kami subsea ini adalah terutama kalau di laut karena Indonesia ini memiliki 2 per 3 laut dan kebanyakan sumber migas kita adalah dari laut maka di bawah-bawah laut itu setelah terjadi pengoboran minyak kita tutup sumur minyak sumur minyak itu dengan alat-alat yang ada salah satunya dengan subsea ini jadi ini manifoldnya ini subsea ini yang guning-guning ini akan masuk ke dalam laut yang merah bawah itu alat angkutnya karena berat 80-100 ton beratnya jadi pakai alat angkut ini kalau bahasa ini kaki seribu tapi kalau SPMT jadi itu selanjutnya ini salah satu contoh produksi migas di sekitaran kita ini di laut Natuna jadi posisinya itu berada di antara Malaysia baik di sepenanjung maupun di Sarawak dia kalau dari Malaysia itu lurus dengan kerteh sama dari Terengganu lurus sana di tengah-tengah itu ada Natuna jadi Natuna masih berada di wilayah Republik Indonesia memang luar biasa sekali tempatnya nyempil tapi dia di antara negara Malaysia dan disitu ternyata banyak blok migas salah satunya belida sampingnya itu sudah punyanya Petronas jadi kompaninya adalah Medco Energy kontraktornya adalah Timas Suplindo dan juga kontraktor fabrikatornya CTE kita bisa memenangkan karena salah satu ini cukup menarik salah satu requirement dari proyek ini harus difabrikasi oleh manufaktur atau fabrikator di bawah radius 500 km jadi ini cukup menarik artinya justru kita sebagai orang kepri merasa cukup beruntung jadi fabrikasinya tidak lari ke Jawa itu ya walaupun Medco itu berada di Jakarta tapi fabrikasinya harus ada di daerah kita jadi cukup menarik artinya pasar atau keuntungan bagi kepri dalam hal ini durasinya kurang lebih Pak Ininya sedikit saja sebenarnya 180 orang baik selanjutnya next oke terkait era pandemi ya sebelumnya terkait era pandemi jadi 4.0 ini menjadi sangat esensial sangat penting sekali dalam industri migas kalau kita lihat di gambar sebelumnya jadi di industri migas itu terlalu kredit pemain-pemainnya ada konsultan ada engineering ada klien ada vendor ada dokumen kontrol banyak sekali teknikal-teknikal orang yang bekerja di sana nah untuk menyatukannya memang kita perlu digital digitalize is one way to develop the good manufacturing fabrication in oil and gas jadi memang digital semuanya sebar digital jadi memang gambarnya digital ini nya digital itu ya kecuali mungkin kalau di lapangan baru orang lapangan yang bagian welding kan dia gak pegang apa komputer gitu ya gak ada laptop ya itu baru kertas tapi kalau di office semua semua digital jadi fabrikator juga bisa melakukan monitoring itu selanjutnya baik jadi di di dunia di dunia migas ini salah satu keuntungannya adalah cloud system itu ya jadi 4.0 ini menjadi cukup menarik sekali ya artinya kita bisa melakukan komunikasi antar benua bahkan ya antar negara semua komunikasi lewat baik komunikasi formal kita biasa pakai Microsoft Teams atau komunikasi secara teknikal data jadi kita harus ada cloud system di sana masing-masing mengirimkan data ke cloud system itu dan diakses ini menjadi salah satu strategi bagaimana migas ini tetap survive kita bisa bisa tetap mendevelop berkomunikasi antar benua antar negara dengan sistem seperti ini jadi walaupun orangnya tidak hadir yang penting datanya ada kemudian barangnya ada dan paling penting lagi di transfer nilai uangnya nah itu yang paling penting artinya semua 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 serba 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 digitalized jadi lebih apa lebih bagus dan inilah yang membuat salah satu apa industri migas dan industri survive selanjutnya jadi tadi di design jadi di design ini memang drawing semua baik client engineering consultant semua mengirimkan ke cloud system yang ada selanjutnya kemudian kita juga harus mengembangkan one stop system jadi bagaimana kita menyempurnakan dari paparan tadi yang disampaikan oleh salah satunya Pak Made terkait kebijakan kebijakan memang kalau di kalau di sekup kami di industri semua kebijakan harus ada di sini di one one system jadi ketika kebijakan tentang pembelian barang semua tinggal klik ini kebijakan tentang material klik ini ketika tentang dokumen semua tinggal klik ini jadi semua in one one stop system yang ada dan ini yang kita develop di masing-masing perusahaan punya karakteristik masing-masing dan ini juga cukup cukup produktif kita bisa monitoring barang masuk kemudian apa yang kita gunakan sampai nanti barang sisa atau balansnya seperti apa selanjutnya online meeting online meeting menjadi satu yang penting dan ini bisa menjadi lesson learn pelajaran bagi industri UMKM bagaimana membiasakan online meeting dengan berbagai media yang ada kalau kami dimikas ya biasa pakai Microsoft Teams atau kadang-kadang Zoom atau kalau di dunia UMKM kalau tidak mempunyai finansial seperti itu cukup menggunakan G-MET atau lain tapi konsepnya sama online meeting menjadi salah satu urgensi yang penting selanjutnya kemudian seperti tadi jadi memang industri sudah mulai mengarah kepada robotik kontrol sistem jadi kita pun salah satu di dunia fabrikasi cutting bagaimana kita proses memotong memotong pipa memotong ini menggunakan CNC itu sudah biasa sekarang lebih generate lagi kita sudah meremote artinya sudah dikontrol oleh di ofis dan ketika mengalami masalah atau ingin ada modifikasi-modifikasi yang baru kita langsung ke negara manfaktur asalnya Jerman jadi langsung dikontrol dari Germany jadi memang ini menjadi salah satu keuntungan jadi di era pandemi ini orang Jerman tidak perlu datang ke sini cukup by online system yang ada maka kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di sini jadi hampir semua perusahaan oil and gas ataupun manufacturing sekarang sudah bergeser ke arah remote control dan juga apa arah melakukan automation automation dari alat-alatnya selanjutnya nah ini jadi salah satu kesimpulannya dari industri migas ini pertama adalah digitalisasi dokumen semua menjadi digital di era pandemi ini kemudian online online procurement online SCM supply chain management system jadi memang semua online jadi hampir dipastikan tidak ada lagi tanda tangan basah semua tanda tangan digital dan kontrol pun juga lebih mudah dokumen tidak hilang kemudian cloud system dokumen cloud system dokumen ini juga sebenarnya bisa dilakukan oleh UMKM dengan kalau saya biasanya kalau mahasiswa dulu mahasiswa biasa pakai drawbox nah jadi ini juga sebenarnya konsep yang sama cuma kalau di industri dia karena ingin lebih secure dia kita membeli skala satu cloud system yang ada kemudian online monitoring untuk testing equipment kemudian online punch list kalau misalnya kita pengerjaan ada komen semua online semua jadi komennya apa bisa dilihat kemudian dari jauh pekerjaan sudah selesai diambil fotonya diambil videonya dikirim ke cloud system kemudian di approve oleh klien yang ada di negara sana di beda negara di beda benua oke selesai pekerjaan jadi seperti itu sekarang memang sistemnya sudah mengarah ke sana kemudian tadi remote mode untuk CNC mesin saat ini kita masih belum kalau di dunia fabrikasi tidak bisa autonomous karena setiap produk beda karakteristiknya jadi memang paling tinggi memang remote remote kita jadi orang-orang yang kompeten saja yang bisa mengoperasikan development masih terus harus ada monitoring online untuk project execution karena memang projectnya cukup kompleks kemudian monitoring material selanjutnya jadi ini bagian terakhir jadi bagaimana migas sama UMKM jadi migas sama UMKM memang satu sisi agak berjauhan tapi migas selalunya memberikan ruang kepada UMKM untuk berkreasi dan itu menjadi salah satu salah satu requirement dalam hal ini SKK migas kalau di kita mungkin ini juga menjadi catatan bagi Kepri kita punya Natuna di sana ada Metco ada Premier Oil artinya ada kewajiban dari masing-masing operator untuk memberikan kewajiban mereka melaksanakan program UMKM bersama masyarakat selanjutnya ini yang dilakukan oleh di Jawa Timur jadi proyek Jambaran Tiung Biru salah satu proyek yang cukup fenomenal di daerah Cepu dan Bojonegoro jadi memang industri migas sepertinya susah untuk diganggu untuk ini jadi memang dia akan eksklusif kemudian baru nanti dia akan menolorkan program-program UMKM ada orang-orang yang ditugaskan untuk membuat UMKM kepada masyarakat-masyarakat sekitar kalau di sini ada program pelatihan kewirausahaan kemudian juga ada berkaitan dengan BUMD yang ada kalau di sebelah kanan itu terkait peternakan ayam kemudian juga migas harus dan ini menjadi salah satu kewajiban jadi ini bisa dicatat ini untuk wis atau mungkin dari kepri jadi kita punya beberapa ladang minyak di daerah Anambas dengan masing-masing kontraktor-kontraktor yang ada artinya kita bisa memberikan proposal kepada para pemain-pemain di sana untuk apa istilahnya menggerakkan UMKM yang ada di wilayah masyarakat di daerah tersebut selanjutnya next adalah contoh yang kedua setelah tadi di Jawa Timur ini di Papua nah ini juga cukup fenomenal juga projek tangguh yang dimiliki oleh BP 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 Oil British Petroleum dalam hal ini jadi mereka mengembangkan apa istilahnya membuat refinery dan juga sumur-sumur untuk upstream juga di daerah Papua mereka memberikan SKK Migas dalam hal ini memberikan instruksi untuk untuk mengembangkan ekonomi lokal mulai dari suplai produk pertanian dan perikanan untuk para pekerja-pekerjanya ini sampai nilainya sampai 6,1 juta USD kemudian juga memberikan peluang kepada kontraktor kecil yang ada di sana memang karena karena requirement Migas atau energi ini requirement tinggi jadi kadang-kadang UMKM susah masuk karena dia biasanya terkendala oleh sertifikasi untuk mendapatkan sertifikasi harus menginvestasi nilai uang yang besar finansial yang besar kemudian memberikan kontribusi kepada siswa yang ada di sana jadi itu ya saya rasa next ah ya alhamdulillah jadi cukup ya jadi bagaimana UMKM dan secara prinsip saya bisa simulkan secara prinsip Migas konsep kerjanya bisa dipakai oleh UMKM seperti meeting online kemudian dengan beberapa stakeholder yang ada kemudian datanya lewat online jadi online ini menjadi salah satu sarana dan kalau di Migas bedanya cuma masalah online karena lebih ingin secure maka online yang lebih private kalau yang di UMKM saya rasa bisa menggunakan yang free jadi insyaallah cukup bagus secara kerja yang ada di sana dan itu terbukti bahwa industri Migas tetap sampai saat ini cukup survive Migas dan energi walaupun mungkin dengan klien yang ada di luar negeri kemudian alat akan digunakan di tempat yang berbeda jadi tidak masalah mungkin itu dari saya kurang lebihnya saya minta maaf saya kembalikan ke moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat siang betul pak Indonesia bagian barat tengah timur sudah siang ada sebagian teman-teman kita yang ditemur sudah izin pamit tadi karena mungkin beliau sudah makan siang kali ya tapi ini waktu kita masih ada sedikit bapak ibu tiga dari pemateri sudah kita sampaikan tinggal satu lagi ya terima kasih pak dokter dedi suprayogi wah ini rupanya mahasiswa kami kayaknya kepengen juga jadi seperti bapak ini gimana cara nanti ya kita buat sesi lain nah itulah umur masih muda dokter ini orang minyak ini masih luar biasa ini ya gitu kira-kira baik bapak ibu adiri semuanya masih ada satu pemateri terakhir kita wah ini tak kalah kondangnya beliau adalah dokter Isradi Zainal STMT MHMM wah ini panjang sekali tapi izin pak saya yang terakhir mau saya bacakan ini menarik sekali ini CV-nya beliau adalah dokter Isradi Zainal adalah sarjana makster teknik perkapalan mesin dan elektro gelar insinyurnya dari UNAS dari UGM wah ini banyak juga ya oh enggak saya bacakan semuanya lah tolong di uti ya tolong di admit saya punya yang itu ya masuda iya 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 gelar dokter ini dari Universitas Mula Warman bidang industrial management di bidang pelatihan bapak Isradi memperoleh pelatihan di sebuah negara antara lain ada dari Yokohama Jepang ada dari India dari Swedia dan lain-lain ya ada di bidang praktisi beliau di kesinyungan ada udah lebih dari 20 tahun ini panjang sekali dah akademisi dan lain-lain pokoknya enggak bisa saya bacakan mengingat waktu kita udah setengah 11 ini di Indonesia Timur udah setengah 1 kita lanjutkan kita beri kesempatan kepada bapak dokter Isradi Zainal agar memperoleh waktu yang banyak kepada bapak waktu disilahkan terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sudah kelihatan ya bisa set screennya kelihatan gak belum belum pak belum belum ya mungkin dalam proses jadi sambil menunggu set screen sudah disampaikan tadi pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan udah kelihatan pak belum sudah bapak oke oke siap makasih oke bapak ibu sekalian saya kebagian tugas terkait peran perguruan tinggi dalam mempersiapkan SDM unggul berbasis industri 4.0 ya yang kemudian dikaitkan dengan masa pandemi terus tantangan kita ke depan oke saya lanjut saja dari poin ini kita sudah tahu ada perguruan tinggi ada tantangan ada masa pandemi dan yang paling utama bagaimana menghasilkan SDM unggul ya kalau kita bicara pendidikan tinggi terkait perannya saya rasa sejak awal ketika bangsa ini menyatakan bahwa tujuan daripada bernegara dalam memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang damai dan adil maka pendidikan tinggi atau misalnya pendidikan atau lembaga pendidikan adalah yang dimaksud atau yang ditugaskan untuk melakukan pencerdasan kehidupan bangsa dan dengan demikian ada tiga ranah pendidikan kita sudah tahu di antara lain pendidikan pembelajaran pengajaran riset inovasi serta pengabdian masyarakat mesti demikian ya kalau kita lihat dari apa yang terjadi selama ini sepertinya perubahan dunia perubahan tantangan membuat perguruan tinggi mesti menyesuaikan diri ya kita tahu kalau dulu mungkin kalau kita pakai misalnya industri 0.1 0.2 0.3 0.4 kita masih ingat juga bahwa dulu guru guru adalah sumbernya sumber pendidik yang kemudian pada akhir-akhir ini akhirnya diketahui bahwa guru saat ini bukan lagi sebagai sentrum untuk memberi pelajaran di era 4.0 atau society 5.0 nah kita tahu bahwa kalau bicara 4.0 ini yang menjadi kadang-kadang menjadi pembedaan antara negara maju dengan tidak yang kemudian ada negara yang mampu beradaptasi ada yang tidak dan kita mungkin termasuk yang terlambat Jepang juga sudah mencocokkan diri dengan society 5.0 yang memberi rumusan supaya orang-orang atau manusia tidak saja jadi alat akan tetapi mampu menggunakan industri 4.0 itu dengan sebaik-baiknya nah kait saja dengan itu karena kita bicara terkait bagaimana perguruan tinggi mempersiapkan diri tentu saja perguruan tinggi harus mempersiapkan SDM atau orang-orang yang memang sesuai kebutuhan baik saat ini maupun masa datang dan dalam kondisi apapun baik saat pandemi maupun non-pandemi oke kita beruntung ya kita beruntung sebenarnya di tengah kalau kita bahasakan pandemi sebagai bencana juga kita melihat sebenarnya bahwa pandemi ini membuat orang mendadak digital ya dari catatan dirjen dikti promisam ketua forum dekan teknik indonesia itu pada saat masa pandemi terjadi transformasi di bidang pendidikan tinggi dimana pada saat itu kurang lebih 4.000 institusi pendidikan berpindah ke metode pengajaran yang selama ini mungkin kita susah ketemu kalau bikin webinar seperti ini harus dari pesawat dan memang harus ditanggung akhirnya bagus dan inilah salah satu hikmat daripada terjadinya pandemi yang kalau kita bahasakan mempercepat kita semua dalam menghadapi tantangan itu tercatat 7 juta mahasiswa dan 300.000 dosen yang sudah mengalahkan kelas daring belum termasuk webinar yang kita laksanakan hari ini dan suka atau tidak suka ini adalah bagian daripada fenomena masa depan nah masih terkait dengan tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi maka yang perlu dilakukan pendidikan tinggi atau perguruan tinggi baik dalam masa pandemi dan saya mencatat untuk ke depan bahwa sudah saatnya kita menjalankan kampus secara mandiri dan belajar mandiri kemudian perguruan tinggi sudah harus mulai menerapkan sistem pengajaran hybrid yang setidaknya dalam konteks menghadirkan atau menghasilkan SDM yang unggul yang sesuai dengan harapan nah kalau yang kedua perlu dipikirkan pembentukan pembentukan lemah penyeleng perkulihan daring kemudian yang paling utama yang paling utama yang perlu saya sampaikan kepada Pak Bapak sekalian bahwa di masa pandemi ini yang yang kita lakukan kita beruntung juga karena ada merdeka belajar dan kampus merdeka kalau saya bahasakan yang merupakan akselerator daripada bagaimana pencapaian SDM unggul di Indonesia yang tentu saja kalau kita bahasakan sesuai dengan apa industri 4.0 dan society 5.0 mungkin perlu jadi catatan Bapak Ibu sekalian perlu jadi catatan bahwa bukan karena apa ini secara kebetulan sebenarnya di saat bulan Maret Pak Jokowi mengumumkan terkait pandemi COVID-19 di Indonesia di bulan Maret nah di tahun 2020 awal juga itu ternyata ada kebijakan nasional kampus merdeka merdeka belajar yang terdiri dari kemudahan bagi peluang tinggi untuk membuka prodi hak belajar bagi mahasiswa kemudahan lain yang tentu saja kalau kita mau bicara spesifik khusus yang merdeka belajar kampus merdeka itu sangat kalau kita istirahat link and match sangat cocok karena apa salah satu diantaranya adalah hak mahasiswa untuk belajar di industri selama 6 bulan atau sama dengan sekian SKS sehingga apa yang selama ini terjadi ada apa istilahnya ada gap antara perguruan tinggi dengan industri ini bisa teratasi kemudian ada pola pola bahwa sekarang ada nilai positif bagi seorang dosen yang memang praktis kemudian masuk ke dunia kampus untuk memberikan informasi itu juga bisa membuat apa mempercepat bagaimana SD minggu ini nah dengan demikian elemen penting apa yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam kancah global di era industri 4.0 yang pertama tentu saja sistem pembelajaran yang lebih inovatif yang lebih inovatif jadi kalau tadi misalnya ada sejumlah pembicaraan tadi kalau konteks bagaimana meningkatkan SDM yang misalnya perguruan tinggi adalah yang bagian terdepan mengundang pak dana tangkas dan lain-lain untuk memberi pencerahan ke kampus yang kedua rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif kemudian persiapan sumber daya manusia khususnya dosen jadi dosen itu harus dilaksin kemudian terbosan riset yang mendukung depolusi industri 4.0 dan terbosan inovasi dan perkuatan sistem inovasi nah dengan demikian kalau kita bicara apa yang harus disiapkan oleh perguruan tinggi maka sejumlah program unggulan yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi diantaranya satu instrukturku ini sumbernya dari kementerian dikti karena bagaimana perguruan tinggi itu dibawa hadirnya dikti dan kita mensinergikan bahwa program unggulan yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan STM unggul baik di masa pandu ini maupun dalam menjawab tantangan ke depan diantaranya satu infrastruktur TIK atau teknologi informasi dan komunikasi kemudian perubahan konten kurikulum kemudian sertifikasi kompetensi kolaborasi industri dan semangat kewirausahaan nah ini secara garis besar bahwa ya kurikulum sekarang kita harus berubah undang stakeholder untuk bicara bagaimana supaya kampus dan industri atau kebutuhan itu sesuai mahasiswa harus mempersiapkan jiwa kewirausahaan dalam kampus merdeka merdeka belajar itu sudah dicantumkan bahkan kewirausahaan jika ada bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan itu punya kemampuan kewirausahaan bisa menggaji orang lain itu bisa diklaim sebagai SKS dan yang paling penting di kampus merdeka dan merdeka belajar yang kita bahasakan mampu menyiapkan SDM unggul di masa depan adalah bahwa kegiatan mahasiswa yang dimaksud SKS tidak saja kegiatan di sekolah tapi juga di kegiatan luar sekolah ada banyak ada delapan item yang dikaitkan dengan kampus merdeka dan merdeka belajar nah oke kalau tadi saya sudah bahasakan beberapa hal ini yang penting kita diskusi sebentar jadi kalau misalnya yang harus dilakukan bagaimana peran perbuan tinggi yang saya bisa bahasakan yang pertama men jadi men di perbuan tinggi itu khususnya dosen tenaga pengajar harus di update inmunya harus tidak ketinggalan jaman yang kedua ini jadi seperti di slide ini adalah menciptakan kawasan yang bisa menunjang mahasiswa itu untuk menjadi SDM unggul apa itu saya istilahkan dengan EZW sebagai strategi strategi yang harus dilakukan dalam mempersiapkan SDM unggul baik di masa pandemi maupun dalam menghadapi tantangan ke depan yang pertama intelektual zone intelektual zone adalah menjadikan kawasan kampus menjadi kawasan intelektual kawasan intelektual itu punya makna bahwa baik mahasiswa dosen itu ketika menangkapi sesuatu ketika berargumen itu betul-betul harus referensi berbasis referensi yang benar dan langsung ke referensi yang valid tidak mempercaya yang hoax dan ketika misalnya dapat dari KUWA tentang sesuatu dia mesti mengkaji apalagi sekarang zaman digital itu sudah semua bisa dilakukan oke kalau bisa karena kalau dia sudah intelekt sudah cerdas kemudian intelektual zone juga punya makna bahwa di tengah literasi yang kurang di Indonesia mereka harus banyak belajar banyak belajar dan menulis jadi bukan saja belajar dan menulis nah ini kelemahan kita bahkan sebenarnya kalau misalnya menulis jejak kehebatan orang itu dari menulis hatta dikenalkan karena tulisannya suka dikenalkan karena tulisannya tan malaka dikenalkan karena tulisannya dan semua tokoh-tokoh nasional kita itu karena tulisannya itulah yang dinamakan intelektual zone apapun yang jadi masalah masyarakat dikaji kemudian apakah mahasiswa dan dosen itu meskipun menulis dengan apa istilahnya sebagai intelektual zone kalau dalam undang-undang kependidikan nasional itu berbasis kebenaran tidak bisa karena suap tidak bisa karena mendukung si A atau B intelektual zone harus ditekankan di kampus kemudian yang kedua apa yang bisa disiapkan untuk mempersiapkan STM unggul terkait dengan kampus itu kawasan integritas atau zona integritas ini secara nasional di pendidikan tinggi juga dicantumkan kampus bebas korupsi karena yang pertama kesuksesan bangsa dan negara kesuksesan perseorangan kesuksesan calon masa depan kesuksesan calon alumni mahasiswa itu jujur Muhammad itu hebat bukan karena apanya orang hanya Al-Amin paling jujur karena jujur itu juga mengantarkan kita seorang mahasiswa tidak akan nyontek kalau dia jujur ini yang mesti diketekankan dan di upgrade terkait zona integritas yang ada di kampus itu yang yang mesti jujur kesatria dan semua sifat-sifat yang sesuai dengan amanah undang-undang tahun 1945 dan sesuai dengan undang-undang pendidikan yang pasti diintegrasikan jangan pernah takut bahwa kalau anda jujur anda apa istilahnya baik dan bermanfaat kemudian punya integritas insya Allah masa depan akan cerah apapun jamannya apapun jamannya mau industri 4 0.0 5.0 sepanjang jujur dan berintegritas insya Allah akan sukses tidak akan pernah ada lapar karena orang punya integritas yang ketiga adalah industrial zone jadi kawasan kampus itu harus dikondisikan sebagai zona industri ini kalau dikaitkan dengan kampus Merdeka Merdeka Belajar itu sama dengan kewirausahaan semua mahasiswa berbasis fakultas itu diupayakan dia harus punya kecerdasan industri baik industri misalnya yang terkait dengan kemampuan dia memproduk sesuatu keilmuan atau sebagai konsultan yang pasti dia harus disiapkan bahwa dia harus mampu berwira suasana setelah keluar dari kampus kemudian yang keempat adalah innovation zone atau zona inovasi inovasi adalah pembeda antara negara maji tengah yang tidak maji inovasi adalah kunci sukses bagi siapapun untuk bisa bersaing kalau misalnya mahasiswanya sudah ditekankan sejak awal bahwa lakukan inovasi contoh mungkin yang kita bisa lakukan supaya tidak ada apa-apanya tapi karena disana banyak inovasi sehingga negara itu maji nah kalau mau bersaing secara mempersiapkan SD unggul di masa apapun ada istilahnya international zone jadikan kampus jadikan kawasan itu sebagai zona internasional jadikan bahasa Inggris sebagai salah satu sarana komunikasi jadikan standar internasional sebagai referensi di jaman pandemi yang karena memang sudah ada online dan kita bisa mengundang siapa pun jadi pembicara dapatkan ilmu yang terbaik dari sumber asli nah ini yang paling kemudian kita sudah mulai memposisikan bahwa kita adalah masyarakat dunia bagian dari masyarakat internasional sehingga kita tidak usah bersaing bertakut bersaing dengan Asia Tenggara Eropa Amerika kalau memang kita sudah mengkondisikan bahwa apa persyaratan internasional di tempat lain selama itu masih bisa dilakukan akan kita lakukan nah dengan demikian sesuai amanah bangsa bahwa tujuan pendegar dalam membajikan kesejahteraan atau mencerdaskan kehidupan bangsa maka untuk menjadi unggul atau kalau bahasa klaimnya bisa diterima di kondisi apapun dan bisa bersaing dimanapun maka kecerdasan yang dimaksud adalah bahwa mahasiswa atau alumi itu harus punya kecerdasan intelektual cerdas intelektual dengan cara apa membaca yang banyak dan menulis yang banyak itu yang jangan dilupakan yang kedua cerdas emosional mahasiswa atau siapapun harus diajarkan mampu bersosialisasi dengan orang lain mampu menyesuaikan dengan orang lain karena harus dicatat tidak semua orang pinter itu sukses tapi kemampuan membawa diri kemampuan menempatkan diri inilah yang mesti direformasi atau ditransformasi di konteks kekinian kemudian cerdas spiritual cerdas spiritual ini sesuai sejalan dengan palsah-pahal kita berketuhan hanya mahasiswa jadi yakinlah bahwa dengan spiritual itu akan mendorong untuk menjadi sukses kemudian yang terakhir yang karena dengan kondisi di era digital ini kita sudah tahu banyak tokoh-tokoh besar tutup tiba-tiba ada bisnis-bisnis baru dan memang di era 4.0 atau sesuai 5.0 itu memang akan banyak pekerjaan hilang tapi di saat persamaan akan banyak pekerjaan yang ada nah sekarang sudah mulai didorong bagaimana mahasiswa meng-create sebagai seorang wirausahan mahasiswa tidak boleh lagi di-create bahwa dia harus bekerja di tempat lain tapi dia harus di asal menjadi punya kecerdasan finansial nah sebagai penutup ya apa peran pendidikan tinggi atau perlukan tinggi dalam mempersiapkan SDM unggul di masa pandemi atau non-pandemi atau dalam menghadapkan masa depan yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi apa itu meningkatkan kualitas pembelajaran adalah menyesuaikan konsep atau model pembelajaran berbasis industri 4.0 atau kalau kita bahasakan sekarang secara digital dan lain-lain yang disesuaikan dengan kondisi bahwa paradigma lama yang konvensional sudah berubah bahwa dosen sebagai pemberi ilmu itu sudah berubah yang harus disampaikan kemudian meningkatkan kelembangan IPTEC dan DITI kemudian meningkat relevansi kualitas dan kuantitas kemudian meningkatkan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan kemudian menguatkan inovasi sebagai penutup saya sampaikan ini satu hal bahwa pergulan tinggi yang sesuai dengan perannya sebagai lembaga pendidikan pengajaran riset dan pengambilan masyarakat itu tentu saja tidak bisa sendirian dalam menciptakan atau mempersiapkan SDM unggul nah kita bersyukur ada mereka belajar bahwa untuk mempersiapkan SDM unggul Indonesia memang harus sinergi dengan yang lain kalau kita istilahkan apakah sinergi helix sinergi triple helix atau sinergi pentahelix untuk menyiapkan SDM unggul mesti ada sinergi antara pergulan tinggi pemerintah kemudian masyarakat industri kemudian media dan itu harus dilakukan dan disini peran pergulan tinggi adalah motor yang kedua adalah merkat dan yang terakhir saya mengutip apa yang disampaikan oleh ketua umum forum dekan teknik Indonesia Klov Nizam yang menyatakan bahwa pergulan tinggi adalah mata air bagi semuanya ya pergulan tinggi adalah matahari dan pergulan tinggi adalah penentu masa depan bangsa untuk itu saling dukung industri saling dukung lembaga lain asosiasi media itulah kata kunci untuk menjadikan Indonesia maju dan bermartabat itu saja yang saya sampaikan karena yang penting adalah diskusi dan mohon maaf kalau ada kebeliruan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada Bapak Dr. Isra Di Zainal STMT MHMM yang telah memberikan paparan peran pergulan tinggi dalam mempersiapkan generasi unggul terutama dalam menghadapi tantangan global di era new normal yang jelas di terakhirnya beliau sampaikan bahwa perguruan tinggi merupakan mata air bagi bangsa Indonesia luar biasa ya kata-kata ini akan saya masukkan di buku saya yang istimewa izin mengutip nanti baik Bapak Ibu empat kilotspeker sudah menampilkan semua materinya dan sekarang gilirannya walaupun waktunya tidak banyak mungkin kita setengah jam kalau Bapak pemateri bersedia karena jadwalnya harusnya sudah habis tadi di jam 10.30 waktu Indonesia Barat ini sudah sampai jam 11 nah untuk itu Bapak-Bapak mohon berkenan tetap berada di tengah-tengah kita siapa tahu ada peserta yang mau bertanya nah begitu kira-kira ya kalau tidak ya kita tutup nah ini tapi sudah banyak ada di chat sebagian juga bertanya silakan Bapak Ibu peserta di seluruh tanah air Indonesia bahkan di luar negeri yang mau bertanya silakan untuk raise hand nanti dibantu untuk host bisa menampilkan siapa yang raise hand langsung dipin dimasukkan dinaikkan gambarnya di tengah-tengah nah begitu kira-kira tapi sebelumnya izinkan saya akan ambil satu pertanyaan ini kayaknya kepada Bapak Bernur Kepri ini mohon siap-siap Pak Haji Samsul Bahrum ini wah ini ujian Pak Samsul ini bukan mahasiswa saya menghadapi uas tapi Pak Gubernur juga ada ada pertanyaannya ini baik sekali lagi kepada Bapak Ibu yang masih berada di Zoom terutama atau yang nonton Youtube yang nonton Youtube gak bisa pertanyaan mungkin ya yang di Zoom saja silakan yang mau bertanya silakan untuk raise hand yang pertama saya akan bacakan pertanyaan sebentar saya ambil satu saja tadi saya lihat saya carinya yang kepada Bapak Gubernur oh iya dari Imadeswartika ini disampaikan kepada Bapak Gubernur bagaimana strategi yang dilakukan untuk pengembangan UMKM dalam meningkatkan produktivitas dan mampu menupang industri besar saya ulang lagi Bapak bagaimana strategi yang dilakukan oleh pengembangan UMKM dalam meningkatkan produktivitas dan mampu menopang industri yang besar ya mohon berkenan Bapak Samsul Bakrum izin untuk menjawabnya silakan Bapak ya terima kasih terima kasih atas pertanyaannya pertama strategi yang kita bangun adalah linking and matching antara sektor makro dengan sektor mikro dalam konteks ini sektor makro adalah big push investment investasi-investasi besar ketika mereka melakukan rencana investasi dalam bisnis plan di awal starting bisnis di satu perawasan kita sudah dalam pemberian izin gubernur melakukan satu kajian-kajian sekaligus menunjuk kami sebagai tim percepatan investasi untuk melinking dan memencingkan antara ketika satu investasi masuk maka dukungan UKM multiply FV saja yang harus kita siapkan di satu kawasan misalnya seperti itu nah pemberian ini memang masih butuhkan waktu karena bisa saja tidak linking dan matching dengan ketersediaan UKM di satu kawasan sebagai contoh ada investasi ingin mengembangkan satu kawasan industri pertanian dilingga misalnya gitu nah ketika industri pertanian dilingga dijadikan salah satu strategi untuk agro industri bagi agrobisnis yang berhenti ekspor maka kita melihat dilingga itu potensi apa saja yang bisa dikembangkan untuk misalnya karet apakah berkaitan dengan kelapa atau berkaitan misalnya dengan kelapa sawit atau padi dan lainnya ini satu contoh maka penyiapan dibuat tiga satu penyiapan kawasan lahan yang kedua penyiapan di bidang struktur ekonomi infrastruktur kemudian yang terakhir adalah kesiapan di bidang SDM itu sendiri nah ketika SDM ini masuk maka sebagian besar SDM bekerja langsung di dalam sektor yang menjadi anchor atau anchor bisnis tadi dan lainnya ada sebagai sporting economy atau sporting industry ini contoh ketika satu industri petanian masuk di satu kawasan yang menjadi lokus di kawasan agropolitan begitu juga ketika investasi di bidang minapolitan satu bisnis perikanan komersial berbasis ekspor di Natuna ini sebagai contoh saja maka yang perlu disiapkan adalah sektor-sektor industri pendukung termasuk listrik cost storage transportasi dan lainnya nah ketika industri maritim ini berkembang di sektor maritim maka ekonomi maritim akan berkembang seperti itu maka kapal-kapal sebagai confeder kapal-kapal besar di komersial fleet ini untuk diproses di tingkat floating industry maupun di industri pengolahan atau re-export di tingkat insurnya maka ekonomi ikutan itu dipersiapkan nah kita sudah menyampai pada Pak Bupati Pak Bupati kita butuhkan lahan sekian ini akan ada investasi misalnya sekian miliar atau miliar lah puluhan miliar maka akan ada ekonomi-ekonomi ikutan yang disiapkan oleh daerah setempat nah case yang lebih mudah untuk kita cek di Batam di Batam ketika 24 kawasan industri sudah bergerak semakin menguat maka sporting industry di hampir antara ya bilang 15 ribu bisa atau 150 ribu malah dalam catatan kita yang melekat di investasi-investasi di Batam ini di multinational corporation international corporation itu mengikuti secara otomatis karena ketika satu investasi masuk dan kebetulan saya juga ikut memprasitasi dengan BP Batam maupun di Pemukum Batam maka yang mereka tanyakan adalah ketika kami mau investasi misalnya oil industry anggap lah atau investasi di bidang manufacturing dan lainnya nah sporting industry apa saja yang akan memperkuat ekonomi yang akan kami bangun di sini nah sebenarnya sebelum kita memberikan tawaran mereka juga sudah melakukan riset pasar market riset mereka juga sudah melihat potensi-potensi maka ketika satu bisnis masuk di satu kawasan dengan big push atau capital high investment technology and capital investment maka sporting industry sudah bergerak nah oleh sebabitulah URMKM kita itu topologinya melihat daripada backbone ekonomi yang berkembang di satu kawasan bintan misalnya sangat kuat di sektor pariwisata maka sporting UKMOM kita banyak di sektor pariwisata gitu baik di kuliner atau handicraft jasa-jasa service transportasi kemudian ya mohon maaf lah seperti bisnis-bisnis panti pijat bisnis-bisnis karaoke bisnis kafe-kafe dan ini menjadi bahagian daripada penguatan ekonomi di ekonomi mainstream nah oleh sebabitulah ketika krisis ekonominya melabrak struktur dasar yang paling utama ekonomi keperini di sektor industri itu tidak terlalu signifikan tidak terlalu signifikan karena akhirnya PHK tidak terlalu signifikan di sektor industri termasuk konstruksi masih kuat gitu nah tapi di sektor perlisata yang melihat dampak yang sangat besar di sektor jasa tempotasi kuliner kemudian di sektor-sektor yang berkaitan dengan souvenir berkaitan dengan jasa-jasa kos-kosan rohanak yang bekerja ini menjadi sektor ikutan yang sempat berdampak namun dengan perbaikan-perbaikan pemahaman mereka tentang life must be gone maka sektor-sektor perwisata yang berdampak 95% sangat signifikan terhadap ekonomi batam dan bintan ternyata bisa recovery recovery pertama mereka melakukan adjustment tentang mengendalkan potensi wisatawan dalam negeri yang kedua dengan pertemuan-pertemuan dan dengan banyaknya kegiatan yang sudah mulai diperbolehkan maka sektor perusata sudah semakin membangkit termasuk sektor kuliner dan sektor restoran dan lainnya nah walaupun memberikan penyumbangan tidak terlalu signifikan terhadap pentemuan ekonomi yang 69% tapi sektor-sektor ini masih bisa survive tidak mati suri walaupun sempat terhambat dalam satu bulan ini ketika PKPM di label 4 sempat diterapkan tapi sekarang sudah semakin makin kembali ini saya kira satu signal yang sangat positif bahwa di downstream-nya kita menekan secara hulu COVID-19 supaya bisa menekan tapi di upstream-nya ekonomi ini harus terus tumbuh inilah yang menjadi kekuatir bukan yang menjadi pendekaran kita di dalam kebijakan Pak Geblur sekarang ini yang kerja saya juga menjadi double di sisi lain masuk ke dimensi kesehatan sosial di sisi lain juga memperkuat di kesehatan ekonomi insya Allah harapan ini bisa kita atasi kemudian Pak baik terima kasih Pak Samsul Barum yang telah memberikan jawaban yang cukup luas ya tadi jadi dari Bapak yang pernah nanya tadi jadi ada diberikan contoh UMKM contohnya tadi adalah mengenai agrupolitan itu di lingga karet bagaimana dikembangkan bagaimana instrukturnya terus ditambah lagi di Natuna tadi ada industri maritim dan sebagainya ya mudah-mudahan Bapak dan semua peserta yang ada di Zoom ini bisa ikut memperhatikan atas paparan aran jawaban dari beliau tadi Bapak-Ibu Bapak-Bapak Pemateri izinkan ada dua penanya saya akan naikkan di tengah kita yang pertama adalah Rafki Rusdi yang sudah raise hand yang kedua adalah Andri Gultom pertama saya akan naikkan dulu si Rafki Rusdi Rafki Rusdi bisa mengaktifkan mic-nya silakan sebentar saya oke host oke silakan Rafki Rusdi disampaikan namanya dari mana silakan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pada Bapak moderator sudah memberi kesempatan untuk saya bertanya jadi seperti ini Pak saya dari SMA 12 Batam guru SMA 12 Batam ya jadi pertanyaannya seperti ini Pak selama masa pandemi ini sangat banyak apa namanya itu ya masyarakat yang bergerak di bidang UMKM yang terdampak pandemi ini sedangkan gitu masalah yang mereka hadapi sekarang itu dari segi modal usaha gitu kira-kira dari Pemprov atau Pemkop Pemerintah Kota Batam atau Pemerintah Provinsi Kepri apa solusi nyata yang telah diberikan untuk masyarakat yang terdampak pandemi saat ini Pak karena mereka mengeluhkan terutama masalah dana karena sudah habis dana untuk makan sehari-hari sedangkan untuk mengembangkan usaha tidak ada lagi yang mau digerakkan gitu itu sebenarnya sudah sudah bisa diambil pertanyaannya ada lagi oke demikian pertanyaan dari saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 ini pokoknya pertanyaan pada Pak Gubernur kalau begini dampak daripada pandemi mau enggak Pak Samsul dijawab lagi Pak Samsul pertama pemerintah telah memberikan beberapa keringanan termasuk menyurati mal-mol untuk dapat tidak memungut biaya operasional sementara kepada UKM yang bergerak di dalam mal tapi dengan kompensasi pemerintah akan memberikan relaksasi di dalam pembayaran pajak dan lain-lainnya juga PLN di Batam juga sempat kita surati untuk memberikan keringanan di dalam pembayaran listrik-listrik yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat bahkan mereka juga punya program subsidi subsidi silang di era COVID-19 yang ketiga Pak Gubernur sudah mengalokasi dana cukup besar saya kira sampai 13 miliar untuk sampai bulan Desember nanti tahun depan kita anggarkan balik ini anggaran perubahan yang dipekuskan kepada pinjaman tanpa bunga jadi pinjaman tanpa bunga ini adalah silakan saja customer atau masyarakat berhubungan dengan bank Rio Kepri nantinya ini silakan kita persiapkan mekanismenya tapi bunganya itu akan dijamin akan dibayar oleh Kepri tapi maksimal pinjaman itu 20 juta satu hal lagi adalah memberikan kelonggaran untuk memaaf sekali lagi Satpol untuk tidak mengambil tindakan yang sifatnya penataan penggusuran tapi lebih sifat penataan dan pembinaan terhadap pedagang-pedagang kaki lima yang berjalan di sepanjang jalan kita sudah instruksikan kepada Satpol untuk melakukan pembinaan pembinaan dalam arti silakan berjualan dengan protokol COVID silakan berjualan dengan menjaga kesehatan dan mengawasi supaya bisnis yang berkembang di tataran otonom di tengah masyarakat itu yang diambil dan dilakukan nasibatnya struktural sehingga masyarakat berkreasi berkreatif untuk terus berproduksi di era pandemik ini di sisi lain pemerintah harus semakin proaktif hal lainnya adalah berkaitan dengan dana-dana yang dialokasikan sebagai pokir pokok pikiran anggota dewan itu sudah diharapkan untuk didapat go ke UKM jadi go UKM ini sudah juga menjadi program utama daripada mainstream anggota-anggota dewan yang melakukan turun ke lapangan kemudian melakukan sosial dan melakukan pendekatan di tingkat masyarakat jadi di level eksekutif di level legislatif juga terus kita kita lakukan hal yang paling gemirakan juga yaitu perbankan juga mengambil inisiatif social banking social banking movement ini adalah satu gerakan perbankan di tingkat bisnis seharusnya tapi mereka mengambil human look dalam satu bisnis perbankan yang tidak hanya profit taking profit renting tapi sudah masuk ke dimensi ke sosialism ekonomik untuk memberikan segala kemudahan untuk membangun ekonomi yang berbasis kerayatan yang masih survive yang masih survive meskipun dalam kondisi pandemi ini jadi bapak yang kami hormati saya lihat di ekonomi di tataran grassroots ini sudah semakin menemukan adjustment adjustment di lapangan mereka sudah mulai menemukan yang kita sebut dengan sektor informal itu biasa menghidupkan sektor informal lainnya nah gubernur mengambil kebijakan menyampaikan kepada dinas UKM dinas industri pedagangan dinas pariwisata kemudian dinas-dinas yang berkaitan dengan pembedayaan masyarakat untuk dapat memberikan ruang yang longgar kepada UKM ini supaya bisa berkembang sejalan dengan mekanisme pasar dan mempermudah setiap akses di transaksi dan transaksi yang dijadikan antar mereka oleh sebab itulah kami terus membuka akses khususnya di kepulauan konektivitas yang sampai kita terlalu fokus ke daerah-daerah Batamintan Kerimun tetapi lokus yang harus kita perhatikan juga sampai ke daerah Natuna Anambas dan dan hingga jadi double track ini kami terus lakukan memperkuat melindungi sektor produsen di sisi lain juga harus kita proteksi sektor konsumen karena terus terang saja untuk di profesi keperluar ini lebih banyak konsumen daripada produsen dari konteks 9 bahan pokok oleh sebetulah kami saya sendiri sebagai ketua harian tim inflasi daerah kita melakukan empat strategi pertama keterjaminan keterjaminan keterjangkauan harga yang kedua keterjaminan ketersediaan bahan sempokok yang ketiga keterjaminan kelancaran distribusi sembako dan yang keempat kita melakukan sinegesitas koordinasi di semua lini saya kira ini yang dapat kami sampaikan sehingga UKM kita di tengah pandemi pun masih bisa survive walaupun terjadi perlambatan-perlambatan dan adjustment sudah mulai dilakukan dan kami terus makan surpe pasar supaya melihat tren-tren mana-mana titik-titik kekuatan yang harus kita kita bantu kami punya tim memantau setiap pelangkah ekonomi yang sifatnya monitoring dan evaluasi dan langsung mengambilkan kebijakan dan dikutuskan oleh Pak Gemer bersama tim terima kasih Pak ya terima kasih Pak atas jawabannya ada tambahan sedikit Pak Basar ada komentar sedikit boleh boleh silahkan Bapak lanjut iya jadi tadi saya udah dengar apa yang disampaikan Pak Gu dan pertanyaan itu jadi sebenarnya kalau kita bicara COVID-19 ada dua skema yang disampaikan pemerintah Indonesia jadi yang pertama itu kan kita selesaikan COVID-19 tapi kita pulihkan ekonomi misalnya ketika COVID-19 diluncurkan pertama kali untuk diatasi ada bantuan 87 triliun terkait UMKM ada skema 200 triliun nah yang saya heran ini kok misalnya tidak diucapkan tadi apakah pemerintah pusat itu tidak ada penyampaian ke daerah terkait 200 triliun itu atau gimana skemanya karena kalau di berita-berita bahwa UMKM itu dibantu banyak kalau tadi kesannya kan dari pemerintah daerah aja tidak ada dari pemerintah pusat ya ini juga saya kadang-kadang pertanyakan tapi yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya UMKM itu tidak saja harus manjan misalnya dapat bantuan pemerintah tapi sudah saatnya harus menciptakan UMKM itu sebagai new UMKM new UMKM itu seperti apa supaya bisa bertahan saat ini dan ke depan adalah UMKM yang berbasis digital saya rasa kita semua yang kebetulan ada di sini karena topiknya UMKM dan secara nasional itu ada bantuan yang sangat banyak nilainya sekian triliun tapi saya juga di Kalimantan Timur lagi mencari sekian triliun tapi berapa ke daerah berapa yang masuk ke daerah sebagai apa semacam bantuan gitu karena kalau lihat di dengar skemanya tadi seakan-akan dari pemerintah cuma kata-kata aja tidak ada yang langsung ke masyarakat bawah sekian Assalamualaikum Wr. Wb Pak Samsul tidak usah menjawab dulu Pak nanti kita berikan kesempatan lagi nanti bisa ditambah lagi ada 200 triliun dari pemerintah pusat kemana ini dan yang perlu saya garis bawahi apa yang sudah disampaikan Pak Samsul baru tadi Bapak Ibu terutama yang di Batam ada pinjaman tanpa bunga di garis bawahi Bang Rio kepri eh Bang kepri eh Bang kepri ya Bang Rio kepolahan ya terus ada sih bunganya ditanggung oleh pemerintah kepolahan Rio ya begitu tadi silahkan baik Bapak Ibu cukup saya sudah mendapatkan 5 orang penanya mengingat sekarang sudah jam 11.18 nanti yang mau bertanya akan saya baca insya Allah di kolom chat saja saya sudah mendapatkan penanya ketiga adalah Bapak Dr. Insinyur M. Rahman yang keempat ada dari UPP Dr. Wasiman dan yang terakhir nanti kita akan beri kesempatan si Putri Amelia yang selebihnya mungkin bisa bertanya di kolom chat ya Bapak Ibu ya karena ini waktunya yang mungkin kita tidak bisa menemani sampai nanti karena di Indonesia Timur sudah mau jam 2 nanti baik selanjutnya saya persilakan saya naikkan penanya ketiga yaitu Bapak Dr. Insinyur M. Rahman silahkan bisa dibantu tadi Resen oke belum ada kita naikkan dulu selanjutnya adalah dari UPP Dr. Wasiman silahkan Dr. Wasiman silahkan kita akan silahkan mic-nya ya silahkan Pak Dr. Wasiman dari UPP Dengar saya Pak Dr. Wasiman silahkan host bisa membantu ini sudah kita jangan di masih unmute Pak tes halo tes ya silahkan baik terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya Pak salam kenal dari Dr. Wasiman SMM Pak kepala LPPM Universitas Putra Batam Pak dan saya juga sangat antusias Pak melihat paparan-paparan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak Narasumber baik Pak saya pertanyaannya cukup singkat saja Pak mungkin saya juga akan mengadakan semacam nanti seminar nasional dan call paper mungkin saya akan mengundang Bapak Gubernur ya Pak Dr. Samsul Bahrun ya salam kenal Pak nanti saya akan menghubungi Bapak mungkin akan saya minta nomor chatnya Pak untuk menjadi narasumber di tempat kami juga Pak baik pertanyaan cukup singkat saja Pak karena tadi sudah dibahas yang berhubungan dengan apa ananya kompensasi yang diberikan oleh pemerintah juga sudah dibahas tentang masalah bagaimana menanganin UMKM dalam kondisi COVID untuk tetap bisa bertahan baik tanda saya hanya satu Pak bagaimana Pak untuk meningkatkan pariwisata Pak di kota Batam karena kita tahu bahwa pariwisata di kota Batam ini menjadi ikon tersendiri dan selalu menjadi penyumbang terbesar ya divisa negara yaitu kalau tidak salah nomor tiga Pak ya setelah Bali DKI dan baru selanjutnya kalau tidak salah adalah dari Kepri dan Batam bagaimana Pak untuk menangani ini Pak karena saya lihat dampak dari pariwisata juga sudah cukup besar nih Pak tidak hanya dari UMKM tapi juga dari perhotelannya juga pasti lesu bahkan banyak hotel yang tutup juga banyak dari kunjungan-kunjungan wisatawan yang bahkan menurun sangat drastis itu saja Pak terima kasih atas waktunya dan itu saja pertanyaan saya Pak dan terima kasih saya kembalikan ke moderator silahkan Pak baik terima kasih Pak Dr. Wasiman Bapak panelist Bapak keempat-empatnya semuanya ini masih ada satu pertanyaan mengingat waktunya yang sudah tidak memungkinkan untuk kita tampung satu persatu saya akan tampilkan lagi satu penanya nanti sekaligus dua penanya ini akan saya minta Bapak-Bapak untuk memberikan jawaban sekaligus sebagai closing statement mengingat waktu yang sudah hampir habis untuk itu saya undang satu kali lagi yang penanya terakhir adalah silakan saudari Putri Amelia silakan diaktifkan ya silakan Putri Amelia mic-nya diaktifkan ya silakan tadi diulang lagi mic-nya masih belum aktif mic-nya diaktifkan Putri Amelia silakan sebutkan nama dari mana ya sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak moderator saya Putri Amelia Febri dari Universitas Ibnu Sina saya ingin menanyakan ini kepada Bapak Deddy Prayogi pertanyaan saya yaitu seperti apa contoh durasi jangka pendek dan menengah yang dilakukan dalam fabrikasi proyek migas pada saat ini sekian pertanyaan dari saya terima kasih saya kembalikan saya kembalikan kepada moderator terima kasih terima kasih terima kasih Pak Samshul Bintan terima kasih 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 Baik itulah pemerintah daerah khususnya sedikit melonggarkan kegiatan-kegiatan untuk didakan di hotel-hotel, supaya hotel-hotel ini bisa hidup dan meskipun ada batasan-batasan, tapi beberapa kegiatan-kegiatan bisa kita lakukan di hotel supaya masing-masing hotel bisa mendapat share yang sama di dalam kegiatan-kegiatan pemerintah. Masuk sedikit memberikan kelola pengeluaran, walaupun PKM ini sempat menghambat beberapa usaha-usaha hotel di bidang izin untuk memberikan pesta nikah, ulang tahun, dan lainnya, tapi insya Allah dalam waktu dekat ini sudah bisa dilakukan walaupun dengan persyaratan protokol koridor. Yang berikutnya, pemerintah pusat sudah mengalokasikan dari anggaran tahun 2020, tapi dari tahun 2021 ini dipilahkan ke anggaran lain, yaitu memberikan subsidi kepada hotel-hotel yang membayar pajak yang dikoneksi oleh wali kota maupun oleh gubernur. Misalnya Golden Bee Hotel, misalnya Batam Bee Hotel, ada beberapa hotel, contoh mereka mendapat sekian persen anggaran untuk membantu mengoperasikan operasional dari dana APBN. Nah, sedangkan pemerintah daerah, kota Batam memberikan insentif-insentif beberapa kedengeran pajak, pajak yang berkaitan dengan pajak pelayanan dan pajak good and service tax, termasuk rekan-rekan yang berkaitan dengan hari ini, yaitu kayak di beberapa tempat di profesi kepri, juga memberikan insentif dari daerah untuk memberikan insentif kepada sektor perwisata. Yang tak ada kalah pentingnya adalah pemerintah memberikan sedikit kelonggaran khususnya kepada sektor perwisata untuk lebih berkreatif dalam memberikan pemasaran dengan hubungan dana APBD. Nah, jadi kebetulan saya masih sekretaris Dewan Kawasan Prediction Bintan dan Karimun, kita memiliki satu paket anggaran untuk melakukan promosi-promosi perwisata dengan melibatkan sektor-sektor perhotelan di mana mereka sudah mereadjust anggaran untuk promosi perwisata karena tidak ada orang datang, tapi kita tetap melakukan promosi-promosi perwisata yang melibatkan hotel-hotel baik yang di bawah kononasi kawasan peritik zone area maupun dilakukan oleh dinas perwisata. Jadi, yang tak ada kalah pentingnya adalah Pak Gubernur mengibintarisir khususnya, tapi ini semua sektor ya, sektor-sektor perwisata yang berdampak di sisi ketengah kerjaan. Nah, kemudian diibintarisir, disampaikan, karena di Kementerian Tengah Kerja, di Kementerian Tengah Kerja, ada dana yang akan memberikan insentif kepada kerja yang di PHK atau yang dirumahkan atau work from home atau memang working at home sama sekali karena adanya pembatasan kerja. Nah, kemudian tadi disampaikan juga bagaimana dana UKM yang 200 triliun tadi itu sudah tersebar, Pak, di banyak lini, baik di dinas UKM kita maupun masuk melalui di Bank Indonesia, ya, menurutkan, memberikan catatan diarahkan ke mana, walaupun uangnya tidak ke Bank Indonesia, kemudian diarahkan, kemasuk di kantor pemandaran negara kita juga sempat memberikan catatan bahwa dana UKM ini harus disalurkan dengan format-format tertentu. Nah, teknisnya itu nanti ada di dinas UKM, jadi kalau nanti ada seminar kita dana UKM, kita juga mengharapkan dari dinas UKM kita juga bisa datang supaya bisa menjelaskan lebih teknis tentang dan bisa langsung head-to-head dengan klien atau calon peminjam atau calon pendapat pemampat dari pemberi pemampat dari pemerintah. Sekerang itu yang dapat kami sampaikan, saya senang sekali Persatuan Senior Indonesia bekerjasama dengan universitas di Universitas... Ipnusina, Pak. Ipnusina, ya, saya dulu sempat juga mengajar di sana waktu masih di Batam, Ipnusina, Pak Rektor, terima kasih. Kemudian bisa memberikan kontribusi-kontribusi atas pemasukan-masukan bagi penguatan UKM di era new normal ini. Saya kira itu, Bapak yang kami hormati, dan mohon maaf kalau ada kekurangan, ada hal-hal yang perlu nanti untuk diklarifikasi atau diinformasikan, silakan menghubungi kami di Kancur Gubernur, saya juga duduk dalam tim percepatan ekonomi dan pemulihan ekonomi di tingkat provinsi. Terima kasih, Pak Moderator. Baik, terima kasih, Pak Dr. Zaji Samsul Bahrum. Selanjutnya, saya undang sekali lagi untuk memberikan closing statement, boleh memberikan jawaban atas pertanyaan mulai dari pertama tadi. Mohon dengar-menggara kepada Bapak Insinyur Imadadana M. Tangkas, mohon berkenan untuk memberikan sekaligus closing statement. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih, Pak Moderator. Tadi saya menyimak pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan pertama yang disampaikan mengenai UKM tadi ya. Kalau lihat, saya 32 tahun saya di Astra, dan juga di Toyota Global. Saya pernah di Bangkok membawahi 13 negara sebagai eksekutif Toyota Global. Dan juga dari pengalaman yang ada di Indonesia bekerjasama dengan lebih dari 30 perguruan tinggi ya di Indonesia. Dan juga saya ikut juga di Yayasan Dharma Bakti Astra mengembangkan 12.000 UKM, IKM, dan masuk kooperasi ya. Sebenarnya kalau saat ini ya, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan pada pemerintah. Tadi kan dijawab oleh pemerintah, pemerintah daerah. Artinya ini harus juga dijawab oleh kita sendiri, dan juga bersama multiple helix gitu ya. Terutama dukungan dari lembaga keuangan, financial institution, dan juga kemampuan kita dalam mengembangkan bisnis atau usaha UKM itu. Dengan kurduk-kurduk yang tadi saya sudah sampaikan, dan juga tadi Pak Samsul sudah menjawab ada link and met gitu ya. Jadi kalau dalam dunia bisnis, dalam dunia industri, link and met itu adalah seperti Astra, punya YDBA, Yayasan Dharma Bakti Astra, itu bisa membina UKM-UKM untuk menjadi pemasok, menjadi supplier. Apakah itu supplier namanya tier 1, tier 2, tier 3 gitu ya. Jadi ada tingkatannya supplier itu. Jadi 12 ribu itu pemasok bermacam-macam. Bisa jadi pemasok supplier mobil, supplier sepeda motor, supplier terkait dengan kapal, ya kebetulan ada juga grup kapalnya ya, unit detractor itu punya kapal di Batam. Dan juga galang kapal. Dan juga bisa juga supplier untuk yang lain-lain, yang umum, tidak masuk di dalam supply chain-nya bisnis principal, bisnis Astra atau Toyota, atau principal-principal yang lain. Nah ini yang kita kembangkan sebenarnya. Makanya barangkali banyak yang belum tahu dari mahasiswa maupun juga dari masyarakat Indonesia, ada pola yang seperti itu. Karena kalau pemerintah tidak punya industrinya, yang punya industri atau bisnis itu adalah para pelaku usaha, para pebisnis gitu yang punya industrinya. Jadi inilah yang harus dijalin link and match itu benar-benar dengan bisnisnya. Sehingga kita di Indonesia ini banyak punya prinsipal. Seperti Toyota contohnya, itu mengekspor ke 80 negara dari Indonesia untuk kendaraannya, dan juga untuk spare part-nya, komponennya. Nah itu termasuk Toyota ada juga di Batam, Agung Otomol gitu ya. Nah itu mengembangkan bisnisnya ke seluruh dunia. Nah ini bisa menjadi nanti UKM-IKM yang masuk link and match dengan jaringan pebisnis prinsipal global. Nah inilah yang kita harapkan sebenarnya. Bagaimana pelaku-pelaku nasional atau pelaku lokal bisa menjadi lokomotif yang menarik IKM-UKM itu. Nah di sini nanti ada hubungan anak angkat atau bapak angkat gitu ya. Ada plasma, ada intiplasma. Atau juga nanti ada, kalau di Jepang namanya kiretsu. Kalau di Korea namanya cebol. Kalau di China ya itu juga membina IKM-UKM-nya juga. Sekarang menjamur di provinsi-provinsi di kabupaten-kabupaten. Nah di Indonesia kita berharap seperti itu. Makanya kesadaran ini untuk mahasiswa, untuk dosen, dan juga untuk rakyat Indonesia mestinya berkolaborasi. Jadi memenuhkan untuk kolaborasi. Nah itu yang pertama. Tadi link and match. Kemudian ada juga target-target kita yang Prisya sampaikan tadi. Ini perlu memang pemberdayaan masyarakat. Perlu kecerdasan, perlu kesadaran dari masyarakat. Ini kita angkat. Supaya membangun R&D ya. Pusat-pusat R&D. Atau inkubator bisnis. Atau juga bagaimana R&D atau dari perubahan tinggi, para profesor yang menemukan katalis merah putih katakan di ITB. Atau juga di ITS. Profesor atau doktor yang membangun gesit gitu ya. Itu bekerjasama dengan institusi industri dan juga bisnis, tetapi yang mutual. Yang bisa nanti mengganti, mensubstitusi barang-barang yang kita impor. Apakah itu kendaraan otomotif, atau mobil, atau motor, atau kan juga produk-produk lain, peralatan rumah tangga. Yang banyak kita butuhkan. Bikin barang-barang plastik itu yang masih di impor. Atau katakan sendok aja ya, stainless steel itu juga masih di. Jarum aja kita impor gitu ya. Nah hal-hal itu yang nanti dari, ya ini Universitas Ibn Sina kan, Ibn Sina adalah penemu ini ya, kedokteran ya dari ilmu itu hebat sekali. Nah ini kita harapkan melalui Universitas Ibn Sina dengan PII keperia, keinginjeringan kita, sains kita, kita bisa gali lebih dalam. Untuk nanti kita jabankan kepada dunia, dunia, apa, dunia bisnis, dunia industri gitu ya. Sehingga nanti riset menjadi development, jadi development, jadi inovasi, menjadi komersialisasi. Atau juga nanti dari engineering, kemampuan engineering dengan sains yang kita olah, menciptakan teknologi-teknologi baru. Teknologi yang digerakkan oleh IKM-UKM. Nah ini yang dirindukan oleh bangsa kita. Makanya spirit 17 Agustus ini, kebangkitan ekonomi dengan membahas IKM-UKM ini sangat tepat nih Pak Larisan. Jadi saya sebagai pelaku nasional, dan saya bukan policymaker, saya adalah pebisnis, saya adalah industriawan. Jadi saya mengajak kalangan pendidikan, dan juga pemerintah, dan juga kalangan masyarakat, termasuk pelaku-pelaku IKM-UKM ini, ayo kita bangkit, ayo kita keluarkan ilmu kita, dan ini momentum yang baik, ayo kita belajar, continuous learning, continuous improvement, dan juga kita kuasai teknologi, kita rebut teknologi, dan ayo kita terapkan, aplikasikan di dalam berbagai lapangan, bidang bisnis, atau bidang industri, yang bisa kita garap. Paling tidak kalau dari Batam, atau Kepri, apa yang menjadi resources Kepri atau Batam, itu diolah oleh anak negeri sendiri, dan digunakan teknologi, sehingga menjadi produk-produk unggulan dari Batam. Apalagi Batam, kita harapkan menyaingi Singapura, garda terdepan, lokomotif di sebelah barat Indonesia, yang bisa mengalahkan Singapura, bisa mengalahkan negara-negara lain berkompetisi. Dan saya sangat senang bisa bertemu di sini, dan berbagi. Dan inilah, dan kalau memang nanti ada perlu, tadi Pak Esadis sudah menyampaikan, kalau memang ada perlu dukungan, bimbingan, atau juga kerjasama, saya juga sebagai, bukan hanya PII ya, sebagai praktisi bisnis, dan juga industri, dan juga sebagai advisor dari beberapa industri, apa Astra, Toyota, dan juga termasuk Adaro ya, tambangan, dan juga ada beberapa teman-teman di Kalang Dusi di Kadin, nanti kita bisa kerjasama lebih lanjut, dan saya siap membantu beberapa peguan tinggi, maupun juga IKM-UKM yang ada di Indonesia. Demikian, terima kasih, salam sehat, salam merdeka. Salam sehat, salam merdeka, luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Madadana Tangkas, Magister Sain, yang telah memberikan jawaban, sekaligus juga sebagai closing statement. Tadi, ada tawaran ya, mudah-mudahan ini Bapak Ibu hadirin, bisa menyimak dengan baik, siapa tahu mau kerjasama dengan beliau. Untuk yang ketiga, saya undang kepada Bapak Dr. Deddy Suprayogi, berkenaan untuk memberikan jawaban, terutama ada salah satu mahasiswa kami tadi itu bertanya Pak, singkat, padat, mohon Bapak berkenaan memberikan jawaban, sekaligus sebagai closing statement. Silahkan Bapak. Pak Dr. Deddy, mic-nya belum diaktifkan Pak, silahkan diaktifkan dulu mic-nya. Baik, terima kasih. Izin, terima kasih Pak Moderator yang sudah memberikan waktu. Mungkin saya mewakili kalangan milenial ya Pak ya, karena yang paling muda. Baik, terkait masalah proyek, jadi memang ini menjadi tantangan. Jadi, sebagai informasi perusahaan kami itu, CTE perusahaan menengah ya, jadi, saya pernah, untuk yang paling short itu, 8 minggu. Dan pekerjaan 8 minggu itu, tidak bisa dilakukan oleh perusahaan fabrikator besar. Karena secara nilai budgetnya terlalu tinggi, dan itu hanya bisa dilakukan oleh fabrikator-fabrikator yang menengah atau kecil. Dan ini juga menjadi gambaran bagi kita, UMKM gitu ya, karena temanya UMKM, bagaimana kita bisa menjadi pemenang ketika memang UMKM, bisnis-bisnis besar, tidak bisa melakukan itu ya. Jadi, untuk short itu, kita bisa pekerjaan 8 minggu, yaitu satu equipment, kita ekspor ke India. Dan itu cukup fantastis sekali, salah satu proyek yang sangat cepat bagi kami. Kalau yang menengahnya rata-rata 6 bulan, kalau untuk yang jangka panjang biasanya di atas 2 tahun. Tapi untuk jangka panjang sangat jarang sekali, karena sekarang bisnis migas sudah mulai turun, terutama dari kalangan asing, untuk stakeholder-stakeholder asing sudah mulai berpindah, mulanya ke renewable energy, jadi migasnya lebih turun, investment untuk long term agak berkurang. Sekarang yang agak lebih survive untuk yang menengah. Baik, untuk closing, saya sangat menyambut ya, karena dari industri, saya mungkin dari view dari industri, pelaku industri, melihat bahwa memang link and submit antara semua stakeholder diperlukan, terutama di kampus ya. Jadi bagaimana memastikan mahasiswa itu memang memahami apa kebutuhan industri gitu ya. Jadi memang ini menjadi PR dan rupanya sudah difasilitasi lewat program-program Merdeka Belajar-Belajar Merdeka yang digaungkan oleh Mas Menteri. Cukup menarik gitu ya. Hanya saja mungkin secara teknikal di lapangan mungkin banyak kesekan-kesekan di mana kebingungan-kebingungan di kampus gitu ya. Artinya memang ketika ingin melinkan ke industri, saran saya industri jangan didikte untuk mengikuti kurekulung kampus, karena industri itu sudah punya jalan sendiri dan sudah mempatuwe yang sendiri. Artinya ketika ingin bergabung ke industri mahasiswanya, tentunya penilaian-penilaiannya menjadi parameter-parameter industri yang bisa dilingkan. Jadi dengan itu mahasiswa juga tidak, apa istilahnya, tidak dirubikan dan juga bisa menjadi input bagi universitas secara teknis ya, secara teknis bukan secara general. Kalau secara general tadi sudah dipaparkan luas oleh bapak-bapak, tapi secara teknis apa-apa yang diperlukan di industri bisa diikuti secara real time. Jadi kami pun istilahnya membuka peluang ya kepada UIS atau mungkin tempat-tempat di Batam ya khususnya untuk saling berkolaborasi tentunya lewat wadah BI ini. Saya rasa cukup Pak Moderator dari saya, salam sehat selalu dan semangat. Iya, salam sehat selalu Pak Dutup. Baik, terima kasih. Tinggal satu pemateri yaitu saya persilahkan kepada Bapak Dr. Israti Zainal sekaligus sebagai menutup di para pemateri hari ini boleh memberikan jawaban atas pertanyaan dari awal dan diberikan closing statement. Pada Bapak, waktu disilahkan. Iya, jadi saya kaitkan saja dengan peran perluan tinggi, apakah itu membantu UMKM atau lain sebagainya. Jadi tadi saya sudah katakan perguruan tinggi adalah mata air yang kemudian saya kebetulan sekian forum dekat teknik Indonesia yang karena ketua umumnya Pak Dirjen itu sangat aktif sebagai Dirjen sehingga saya dalam banyak hal melakukan itu. Saya menerjemahkan sederhana begini saja dengan peran pendidikan tinggi atau perguruan tinggi yang saya aplikasikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh dekat teknik Indonesia. Jadi tadi di materi saya sampaikan bahwa Synergy and Helix atau Triple Helix atau Multi Helix itu memang mesti dilakukan. Jadi kami dari perguruan tinggi, ketika misalnya kami lihat masalah COVID-19 kemudian kaitannya masalah dengan kementerian PUPR, kementerian transportasi, dan tujuh kementerian lain, kami langsung undang mereka bicara dan mencari solusi bagaimana menangininya. Terus yang kedua, karena kita adalah mata air bagi bangsa dan negara, ketika persatuan insinyur Indonesia ingin lebih eksis, kemudian kami mensinergikan dengan Lantek untuk secara bersama-sama membangun masalah keteknikan seluruh Indonesia. Karena bagaimanapun kita harus catat, bangsa yang maju adalah bangsa yang paling maju teknologinya. Ini dibuktikan dengan industri, revolusi industri terakhir di abad ke-16, abad ke-18, bahwa itu yang menjadi pembeda antara satu bangsa dengan yang lain. Sehingga kami mengupayakan segala hal untuk bisa berbuat lebih banyak. Salah satu yang berhasil kemarin adalah ketika Lanteknik diuncurkan pada tanggal 10 Agustus 2021 sebagai kebangkitan nasional. Itu kaitannya, jadi tadi kami sinergi dengan pemerintah, insya Allah kami lakukan, dan akan kami lansin bukunya. Kemudian tadi dengan Lanteknik asosiasi. Terus yang ketiga yang kami lakukan adalah, apa yang menjadi masalah warga, apa yang menjadi masalah warga dalam kaitannya dengan COVID-19 seperti yang kita alami sekarang. Kami itu melakukan pameran virtual, yang dihadiri men-restek dan men-dikbut, kemudian hasil karya sekitar 40 universitas di Indonesia, baik yang melakukan inovasi teknologi maupun bantuan selama COVID-19 dalam artian manajemen penanganan COVID untuk penanggulangan COVID. Kami juga senantiasa berupaya mensinergikan semua pihak karena kami menganggap perbuan tinggi adalah perkat dari semuanya. Nah, ini juga kegiatan kita hari ini tidak berarti apa-apa kalau misalnya kita tidak bersinergi. Sebagai catatan, karena poin pembicaraan kita hari ini adalah UMKM, tadi saya mencoba berbicara terkait UMKM dalam kaitan matahari, perbuan tinggi sebagai matahari. Karena saya itu kadang-kadang heran sekarang. Kadang-kadang triliun disebut, tapi keluhan masyarakat berbanding lurus dengan triliun itu kelihatan banyak sekali. Padahal kalau misalnya bicara satu triliun saja bantuan, seharusnya tidak ada yang bertanya seperti yang tadi. Ini yang mesti kita kawal, jadi tantangan kita, kita mesti bersinergi dengan industri, dengan menjadi yang real. Nah, yang terakhir yang saya bisa sampaikan sebagai closing speech, bahwa apapun yang kita bicarakan hari ini, kalau kita tidak tulis untuk menjadi langkah aksi ke depan, maka akan sia-sia. Jadi kita kalau perlu jadikan buku untuk apa yang harus kita lakukan, karena sebagai catatan, yang menjadi pembeda antara kita dengan bangsa lain di dunia, adalah kita tidak terbiasa menulis apa yang kita katakan. Kalau Aisyah mengajarkan, ya tulis apa yang Anda katakan, katakan apa yang Anda tulis. Nah, ini sama dengan nenek moyang kita yang lalu di Australia. Orang Inggris bilang, seandainya orang Indonesia itu punya kebiasaan, menulis apa yang dia lakukan, maka penuh Australia adalah orang Indonesia, bukan orang Inggris. Inilah, mari kita tulis apa yang kita temukan hari ini, kita follow up, karena kita bicara UMKM, jangan sampai tidak ada manfaatnya kepada UMKM. UMKM jangan manjang, jadilah UMKM yang baru yang berprasis digital. Mari kita sebagai praktisi, sebagai praktis industri, perubahan tinggi, dan lain-lain menelusuri itu. Yang 200 triliun itu kalau bisa transparansi, karena saya itu kebetulan mengamati apa yang dibantu pemerintah dengan faktanya di lapangan. Kalau saya bahasakan di atas 50% itu kadang-kadang mencari bantuannya di mana, ini kayu makan apa, itu saja sebagai. Mari kita menulis apa yang kita lakukan pada hari ini. Dan ini akan jadi cetatan bagi UIS untuk Indonesia yang ini maju. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan, salam kepada semuanya, Pak Uw dan semuanya, insya Allah UIS semakin maju. Dan mari sinergi. Karena hanya sinergi yang bisa menjadikan Indonesia semakin maju. Penutup, saya mohon UIS dan kawan-kawan yang hadir di sini, dukung Kaltim sebagai ibu kota negara, karena Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi. Singapura maju karena Alki 1, Selat Malaka, yang bisa menghasilkan 1 triliun per tahun. Alki 2 lebih hebat, lebih dalam, lebih lebat. Mari kita jadikan pusat maritim, poros maritim dunia, sehingga kita juga mampu mendapatkan itu. Ada yang bilang, uang tidak ada. Jangan pernah lupa, 500 triliun per tahun dari Kalimantan Timur untuk Indonesia. Sejak dulu sampai sekarang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhirnya pesan sponsor, Pak Larisang. Kita harus mendukung Kalimantan menjadi ibu kota kayaknya ini. Baik, terima kasih, Pak Rektor. Luar biasa. Nah, Bapak-Ibu semuanya hadirin. Dengan berakhirnya pemaparan yang terakhir tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Isra Di Zainal. Tuntas sudah pertemuan kita di siang hari ini. Pak Larisang punya catatan, kayaknya mau membuat webinar lagi menyongsong turunnya 200 triliun. Siap-siap Pak Samsul Bagrum, nanti kita undang lagi Pak Larisang. Baik, Bapak-Ibu semuanya, terutama para pemateri hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang banyak. Bapak berkenan. Mulai pagi, terutama yang di Indonesia Timur. Karena jam 8 di sana, kami masih jam 6. Bapak-bapak sudah stand-by di depan Zoom. Dan terima kasih semuanya kepada diri di Zoom. Baik yang ada di Indonesia, maupun di luar Indonesia, di Rianjaya, di Aceh, semuanya ya. Selamat siang, salam sehat semuanya. Dan mari kita jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita terhindar dari virus corona ini. Bapak-Ibu, kami mewakili panitia, baik saya sendiri dan teman-teman panitia, Pak Larisang, Pak Degan, Pak Dokter Insinyur Mulia dari PII, dan Pak Rektor semuanya. Minta maaf yang banyak kepada tamu undangan semuanya. Manakala kami dalam melayani, menemani Bapak-Ibu dalam webinar ini kurang berkenan. Terutama saya dalam membawakan acara, mungkin ada kalimat yang kurang berkenan pada Bapak-Ibu semuanya. Sebagai kalimat penutup, izinkan saya akan memberikan satu pantun. Kayaknya tadi semua pakai pantun, saya pun belum. Beli trasi di Malaysia, trasi impala, harum baunya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Pak Larisang. Terima kasih Pak Muria. Terima kasih Pak Dokter Insinyur. Terima kasih Pak Dokter Insinyur. Silahkan. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. apa yang kita lakukan hari ini. Ijin liat Pak ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ijin liat. Terima kasih. Salam. Baik Pak. Silahkan. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari semuanya. Moga ada acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari silahkan. Semoga ada acara yang lebih baik lagi nantinya Pak. Insya Allah. Iya. Tapi berapa pesen itu. 200 triliun mau kita apakan ini. Iya. Minggu depan acara ya Pak. Siap. Terima kasih ya Pak. Pak Israti banyak nih rupanya terobosannya. Ini saya catat kalimatnya yang indah-indah ini. Kalau sempat kita ketemu terus gak muat buku saya. Masya Allah. Iya Pak Larisan siap-siap kita buat agenda lebih besar. Sip. Mantap nih. Mantap. Terima kasih semuanya. Teman-teman. Sukses luar biasa. Sukses luar biasa ini. Keraguan kita Alhamdulillah sudah terjawab. Tidak ada keraguan. Terima kasih semuanya. Terutama pos apa? Dan moderator. Luar biasa. Iya. Moderatornya hebat sekali. Hebat sekali. Moderator internasional. Luar biasa moderatornya. Kelas internasional. Masya Allah. Irnusina sudah tetap muka ya Pak. Masih suanya Pak. Insya Allah nanti akan ada asibatnya blended Pak. Masih online ya? Masih. Tetapi rencana nanti akan kita blended. Jadi nanti ada juga offline. Kombinasi Pak. Oh kombinasi. Iya insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.